Misalnya Freedom House, misalnya ada juga reporter Sun Frontier, atau dibikin Human Rights Watch. Banyak lah, bahkan dibikin oleh UNICEF, oleh PBB ya. Saya kira perasaan regresif itu kelihatan dari angka-angka memang betul. Jadi ada kuantifikasi. Ada kuantifikasi. Saya kira sulit untuk membantah itu. Dan saya kira nggak ada gunanya membantah untuk apa. Kan lebih baik kita belajar menerima kritik sebagai diagnosa. Padahal pemerintah ini kan tampaknya Pancasila, luar biasa. Pokoknya bahkan musuh Pancasila harus dilebes segala macam. Lah gimana kalau pemerintah sendiri tidak memberikan contoh bagaimana menjalankan sila keempat yang merupakan ideologi negara. Jadi yang kalau mau disebut radikal itu siapa? Yang melawan Pancasila itu siapa? Nah yang paling penting, udahlah kita mau jadi negara maju, pencemaran nama baik itu buang dari pidana. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RHS kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren! Jadi ada senior saya disini ya. Yang sudah 12 tahun tidak bertemu rasanya ya. Soalnya waktu itu kita satu tim di MK, tapi walaupun saya junior saya harus jadi ketua tim karena hukumannya itu. Jadi selamat datang sekalian. Bahkan juniornya Bang Buyung. Wah anggota timnya itu selain Mas BH, Bambang Harimurti BH. Jadi disini yang top itu ada dua Bambang. Satu BW, satu BH. Sorry mas. Nah, jadi anggotanya itu satu Saldi Isra yang junior nomor dua setelah saya. Saya paling junior. Kemudian sekarang jadi Hakim Konstitusi. Kemudian Mas BH dan Almarhum ya. Anan Buyung Nasution. Mudah-mudahan arwahnya diterima di sisi Allah SWT. Amin. Beliau meninggal tahun 2016 kalau tidak salah ya. 2016 menjelang Idul Adha saya ingat. Karena saya waktu itu hadir juga per pemakaman beliau. Mas Bambang, Mas BH. Saya panggil Mas Bambang atau BH saja biasanya? Terserah lah apa aja lah. Bung aja Bung. Enggak lah. Kalau Bung itu berarti Mas BH masih punya cita-cita untuk menjadi presiden. Kalau gitu kamerat aja gimana? Jangan. Kalau kamerat itu agak sensitif. Sensitive ya? Agak sensitif. Jadi Mas BH ya, terima kasih sudah datang. Saya sengaja mengundang karena saya ingin mencari parameter. Kalau yang ngomong Refri Harun kan orang bilang, wah ini pecatan, sakit hati. Ya kan gitu. Mas BH kan gak pernah dipecat. Gak pernah dipecat dan tidak pernah dianggap sakit hati. Mas BH, kita akan banyak cerita tentang kondisi Indonesia secara umum ya. Terutama masa pemerintahan Presiden Joko ini. Dengan se-objektif-objektifnya dan berusaha melepaskan diri dari ketakutan-ketakutan atau berhala-berhala politik hari ini ya. Satu, Undang-Undang 1 1946 menyebarkan berita kebohongan. Saya pernah dikenalkan nusel itu. Yang kedua, penyebaran kebencian. Mas Mama punya story juga itu. Karena Dewan Pes pernah ya. Orang tiba-tiba kok bisa menjadi belenggu kebebasan berpendapat. Kalau Pes masih mending loh Mas. Ini Youtube, gak ada perlindungannya bayangkan. Sebetulnya Dewan Pes di jaman saya itu sudah memberikan perlindungan. Cukup satu syaratnya. Youtuber itu mendeklare taat pada kode etik jurnalistik. Kalau itu dilakukan, otomatis Dewan Pes menganggap itu Pes. Saya taat, saya. Dibikin aja deklar di Youtube-nya bahwa Youtube ini. Salah satu taatnya saya, saya tidak ingin menyebarkan berita bohong. Misalnya kalau berita-berita yang gak jelas apa-apa, gak mau saya. Yang problemnya dari kata berita bohong itu kan. Pemahaman hukum sama pemahaman jurnalistik itu gak sama. Oke, nanti kita akan bahas. Yang ketiga adalah jerat penodaan. Penodaan agama misalnya. Itu jerat-jerat begini membuat kita sulit. Terakhir-terakhir. Bisa juga masuk terorisme. Allahu akbar ya kan. Gara-gara ngomong Allah bisa terorisme itu. Oke. Mas Beha ya, silahkan memberikan evaluasi secara umum 9 tahun masa pemerintah sekarang. Yang kalau saya pakai ukuran kok regresif semua. Saya selalu mengukur dari persisi. Dan itu regresif semua. Ketaatan kepada konstitusi, regresif. Misalnya pemberlakuan presidensial threshold yang menurut saya sudah mulai ugal-ugalan lah. Kemudian yang kedua, perlindungan HAM. Jangankan perlindungan. Yang nyata-nyata banyak orang mati aja gak diproses. Kanjuruhan ya? Ya, kanjuruhan. KM 50 ya. Yang ketiga itu demokrasi. Freedom of speech, freedom of expression itu bahaya semua dengan undang-undang tadi. Yang keempat, pemberantasan korupsi yang juga regresif. Itu kata Refli Harun. Saya tidak tahu kata Bambang Harimurti. Silahkan Mas Beha. Saya kira apa yang disebut oleh, saya panggilnya apa ya? Mas Uda atau Bung atau apa bagusnya? Bung, karena masih ada kesempatan untuk jadi presiden. Oke, Bung Refli Harun ya. Bung Refli, saya kira yang Anda sebutkan tadi regresif itu, kalau kita sekarang kan nyaman-nyaman bisa Google ya. Kita Google berbagai indikator yang dibuat internasional lah. Yang objektifitasnya pasti jauh bisa dipercaya. Misalnya Freedom House, misalnya ada juga Reporter Sun Frontier, atau dibikin Human Rights Watch. Banyak lah, bahkan dibikin oleh UNICEF, oleh PBB ya. Saya kira perasaan regresif itu kelihatan dari angka-angka memang betul. Jadi ada kuantifikasi. Ada kuantifikasi. Saya kira sulit untuk membantah itu. Dan saya kira nggak ada gunanya membantah untuk apa. Kan lebih baik kita belajar menerima kritik sebagai diagnosa. Justru karena, kan lebih baik kita dikasih tahu orang, oh kamu tuh sakit. Ini ada tandanya begini. Kan sebaiknya kita bukan, sakit apa? Saya sehat kok. Kan nggak begitu. Oke, sakit ini tandanya apa? Oh, kurang vitamin C. Kita tambah vitamin C dan sebagainya. Saya kira problem dari pemerintahan Presiden Jokowi, ini yang saya dua kali mendukung dalam pemilihannya, itu adalah mungkin ada perbedaan antara yang dijanjikan dan yang dilakukan. Yang sangat menurut saya signifikan yaitu, kita ingatkan dulu mantranya Pak Jokowi itu revolusi mental. Iya. Itu periode pertama. Periode kedua kagak ada lagi. Ya, tapi pada esensinya dulu, saya termasuk yang sangat mendukung memang di Indonesia. Saya juga mendukung revolusi mental. Yang diperlukan revolusi mental. Tapi dalam praktiknya kan lebih revolusi fisik. Iya. Jadi kalau kita nyanyi lagu Indonesia Raya, itu kan selalu disebut bangunlah jiwanya dulu, baru ubah badannya ya. Tapi Pak Jokowi mungkin karena memang itu yang beliau sangat bisa lihat dengan cepat, itu yang kita lihat revolusi fisik. Kalau kita lihat pembangunan bandara, pembangunan macam-macam lah dibangun ya, itu kita akan mengatakan betul terjadi lah perubahannya. Walaupun saya, kalau orang bilang, wah ini dibandingkan pemerintahan sebelumnya, saya bilang tunggu dulu ya. Kita harus lihat itu semua itu kesinambungan. Zaman dulu infrastruktur itu sulit dibangun karena susah mebebaskan tanah. Lalu Presiden sebelumnya bersama DPR membuat Undang-Undang Pembebasan Tanah. Selesai tahun 2012, baru berlaku mulai 2014. Iya kan? Masuk Presiden Jokowi, masalah itu sudah selesai. Kalau orang bilang itu alasan, biasanya saya baliknya begini, sama seperti yang terjadi pada Anies dan Ahok. Iya kan? Ketika jadi gubernur. Anies menikmati karena sudah ada Undang-Undang itu. Sehingga dia bisa membebaskan jalan MRT. Yang tidak bisa dilakukan di zaman Ahok. Bukan karena Anies atau Ahok lebih pinter, tapi memang kondisi ekosistemnya sudah berubah karena perilaku perbuatan dari orang sebelumnya. Jadi kita ini kan problem budaya kita yang tidak unik Indonesia adalah, kalau ada pemimpin baru, apalagi dari kelompok yang berbeda, semua yang dilakukan pemimpin lama itu jelek bahkan. Zero. Kalau perlu dimankrakan lah proyeknya. Ya pokoknya seolah-olah dia mulai dari zero lagi. Iya, bahkan yang dilakukan yang sebelumnya itu minus gitu. Ya kayak sekarang. Ya. Didikai sih. Dan menurut saya itu kan itu sayang ya. Untungnya, coba saya bayangin, dari semua proyek-proyek yang bisa survive ya, kepergantian pemimpinan itu, proyek-proyek jangka panjang yang ada perjanjian dengan negara asing. Misalnya MRT. Ya. Itu pun diakalin kan. Namanya diubah, busway, MRT itu setiap kali ada pergantian gubernur, berubah namanya. Padahal barangnya sama, proyeknya sama ya. Itu branding gak apa-apa lah, itu tidak. Saya sih kalau soal branding itu, itu selama proyeknya jalan terus, karena itu gak apa-apa lah ya. Tapi kalau terus dimankrakan, supaya bisa nyalah-nyalahin yang dulu jelek gitu. Ya. Ini kan budaya yang jelek, itu kan uang kita juga gitu loh. Ya, ya. Ya bayangkan kalau sekarang misalnya, apa ini, nganggung Presiden Jokowi, ada Presiden baru, nanti 2024, semua yang lakukan Jokowi dianggap salah, dimankrakan, ini rugi kita juga. Iya. Iya kan? Walaupun saya juga bingung tuh, kalau misalnya sudah mangkrak, seperti monorail, tiang-tiang di itu, mau diapain lagi tuh? Nah, itulah. Karena tidak ada. Kalau itu kita belajar aja dengan negara-negara. Itu kan harus diselesaikan. Ini kan tidak diselesaikan, karena seperti asuransi jiwaswari, raya, asuransi asabri, ada problem, setiap kali pergantian direksi, nggak mau diselesaikan, dipindahin ke direksi yang berikut gitu loh ya. Akhirnya itu problem jadi besar, itu kan problem bukan selesai. Nah, kita juga nggak punya kebijakan, karena kalau kita buat kebijakan cut loss, apalagi BUMN, kejaksaan datang nanti. Atau KPK, ini kerugian negara ditangkep, jadi semua orang nggak mau. Tapi kan sebenarnya, saya baru ingat ya, saya bilang Mas BH, ada yang salah. Ada yang salah. Yang lebih dikenal itu BHM. Maka sebenarnya, apa yang keliru? BHM. Itu kelihatan kalau saya 12 tahun, nggak pernah ketemu ya. Jadi Mas BHM ya, tapi saya juga nggak bisa mengatakan bahwa nanti kalau ada apa, cut loss apa-apa, ada kerugian negara, itu kan karena kalau saya presiden, ngapain susah-susah? Bikin aja perpuh. Maksudnya memang betul-betul perpuh yang bermanfaat. Iya kan? Untuk menyelamatkan perekonomian, untuk menyelamatkan yang cut loss, cut loss seperti itu. Bukannya sekarang lah ya, ciptaker kan banyak dipermasalahkan. Jadi maksud saya, tidak ada problem regulasi. Karena kalau yang namanya regulasi, itu kan tingkatnya di bawah konstitusi. Kalau pidana-pidana itu kan. Kalau tingkatnya masih di bawah konstitusi, itu bisa dibuat untuk... Itu dengan asumsi orang taat hukum, termasuk aparat penegak hukum. That's right. Maksud saya, kalau misalnya aparat penegak hukumnya tidak taat, maka yang harus strong-nya itu primus interpares-nya, presiden-nya. Dengan dia strong begitu, kan dia kan sebagai komander kan bisa perintahkan. Untuk taat dan lain sebagainya. Tapi masalahnya, kalau dia part of problem, itu jadi masalah. Misalnya dia terlibat juga, kongkali-kongkali. Terat. Let's say misalnya dalam hal kriminalisasi aktivis misalnya. Kalau kekuasaan terlibat, ya nggak akan bisa. Silahkan mas, teruskan. Ya, ya itu kan yang semua mungkin udah kelise ya. Ketika orang bilang kekuasaan itu cenderung korup. Kekuasaan absolut. Korup-absolut. Korup-absolut. Dan makin lama, makin mungkin, makin korup. Oleh karena itu, biasanya kan ada, makanya kan ada cara-cara. Manusia kan bisa berakal. Makanya dibuatlah cara-cara untuk saling mengawasi kan. Ada konsep yang namanya check-in balances. Ada tiga pilar, ya kan. Tapi kalau ketiga pilar itu udah dilanggar, check-in balances ini dilanggar, ya nggak ada gunanya juga. Jadi harus ketaatan pada konstitusi, pada konsep-konsep good governance itu. Ada satu test case sekarang. Perpuci taker. Jadi kalau kita misalnya nanti lolos di DPR, lolos di MK, itu nggak ada lagi check-in balances namanya. Iya, saya terus terang, saya terus terang untuk undang-undang cip taker ini walaupun saya, kita kan baru dapatnya hari Jumat ya. dan itu kan 1117 halaman loh, nggak salah. Jadi secara konten belum selesai lah kita. Tapi yang sekilas saya lihat sih itu sebenarnya kan hampir sama ya. Cuma sedikit sekali perubahannya. Saya kebetulan kemarin ketemu dengan teman saya yang salah satu yang penyusunnya lah. Yang di belakangnya. Mungkin posisinya kira mirip-mirip dengan refri dulu lah ketika masih di istana ya. Dan karena 4 bulan, 4 bulan. Karena teman lama kan kita bicara terbuka lah ya. ini saya kan ngomong sama dia problem dari undang-undang perpu ini adalah itu kan kalau dari harus ada kegentingan kan. Kalau Menko bilangnya ada kegentingannya ini karena ada perang Ukraina ekonomi lawat segala macem ya. Yang agak aneh karena di sisi yang lain dibilang ekonomi Indonesia bagus. prognosisnya prospeknya bagus sama dengan di sisi lain kok. Jadi ini yang mana yang benar ini. Dan dua-duanya bersumber dari pemerintah. Iya benar benar benar. Walaupun saya sih saya pribadi merasa memang sebetulnya kita punya masalah yang harus diantisipasi kalau tahun 2019 2020 ada pandemi COVID-19 menurut saya kita ini menghadapi potensi pandemi PHK. Ya. Pandemi PHK karena apa? Karena ekonomi dunia melemah sehingga produk-produk ekspor kita yang manufakturing yang padat karya itu kan manufakturing kayak garment kayak apa itu apa pasarnya terancam dan kalau udah terancam ya itu kan modal kita terus terang di industri itu kan padat karya. ya dilepas lah mereka dan itu itu memang satu yang nah tapi kan karena kalau kita tahu ada badai disana lalu kita kan melakukan antisipasi bukan apa bukan melegitimasi melegitimasi gitu loh jadi menurut saya yang dicari adalah mungkin kalau analognya pandemi vaksinnya untuk pandemi PHK itu apa kira-kira gitu ya kan kemudian ini apa protokol kesehatan ini protokol apa gitu nah akhirnya setelah saya ngobrol sama temen saya itu saya bisa menangkap lah kira-kira pikirannya ya kalau kita-kita kan dari luarnya apalagi bung refli dari ahli tata negara kita kan mengatakan jangan main-main lah dengan apa dengan perintah MK ya karena itu menyangkut konstitusi dan sebetulnya MK keputusannya kan tidak tidak jahat lah mau tetap bahkan kasih 2 tahun kasih 2 tahun untuk perbaikan untuk perbaikan 2 hal intinya kan pertama ini harus ada dong ya kalau bahasa anak sekarang payung hukumnya membuat undang-undang omnibus itu kan sudah dibuat ternyata ya undang-undang nomor 13 tahun 2002 nah tinggal yang kedua kan masalah soal yang meaningful participation jadi partisipasi yang sesungguhnya sesungguhnya dan itu hakikat pembentukan peraturan perkembangan jadi sematut saya kalau yang satu bisa dibuat kenapa yang satu ini dianggap gak bisa iya oke lah dari birokrasi yang menyusunnya mengatakan kita masuk tahun politik ya nah di tahun politik ini kan menarik di saat pemilu itu ada perubahan kekuatan menurut saya ya konsalasi ya yaitu pada saat makin dekat ke pemilu tiba-tiba kedaulatan rakyat terhadap oligarki menguat begitu selesai pemilu terbalik terbalik lagi oligarki jadi kuat kedaulatan itu gak perlu lagi karena gak perlu lagi suaranya kan kalau dalam pemilu itu kan suara orang miskin orang kaya sama aja jadi jumlah orangnya yang penting yang namanya oligarki kan sangat segelintir tapi kan uangnya dan ini yang besar jadi suara yang banyak ini kan hanya diperlukan saat mau nusuk pemilu kan nah jadi saya bisa melihat dari kacamata oligarki di tahun politik itu kalau mengubah omnibus loh rugi mereka rugi bandar ya karena pasti partai-partai politik harus memperhatikan suara orang banyak iya 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 kan i see i see walaupun mereka perlu pokoknya jadi pahlawan kesiangan semua lah iya jadi artinya artinya kalau saya jadi konsultannya oligarki iya kalau mau mengeloloskan omnibus loh mesti jauh-jauh dari pemilu atau setelah pemilu iya kan karena pada saat itu oligarki kuat iya kan rakyat lemah iya tapi menjelang pemilu rakyat kuat kalau kita melakukan revisi terhadap undang-undang terhadap omnibus loh dalam bahasa mereka ini pasti jadi populis iya bisa buat kepentingan bisnis bahaya iya nah jadi saya lihat semacam kan ada kecurigaan dari pemilu sebesar tuh wah kalau masyarakat gak bisa tidak ngomong lah bodoh-bodoh iya nanti mintanya gaji naik iya biaya hidup naik pokoknya gak masuk apa ini ekonomi hitungan ekonomi nanti kita bangkrut lah kira-kira gitu tidak masuk hitungan keekonomian iya itu gak 100% salah gitu loh tapi sering lebay lah gitu nah jadi saya lihat ada ketakutan seperti itu dan karena oligarki itu kuat kan jadi mereka pasti punya konsultan kosong yang pintar-pintar pasti mereka lihat loh harus kita selesaikan secepatnya tanpa harus selamat-lamatnya akhir tahun 2022 ya nah karena 2023 bahaya kalau dimasuk DPR nanti mereka berusaha meraih suara rakyat simpati rakyat merugikan bisnis lah kira-kira gitu nah padahal ya kalau kita bicara tadi kalau betul-betul pemerintah jenuin yang dihadapi ini adalah pandemi PHK ya yang dihadapi yang diperlukan adalah menciptakan loongan kerja tadi kan sudah dibilang sama Bung Refli sebenarnya yang pencipta kerja terbesar UMKM UMKM 97% bukan industri besar walaupun kita kan gak tidak anti karena kalau saya tanya siapa yang membayar karyawannya lebih tinggi pasti industri besar ya kan bukan industri kecil nah jadi saya lihat akhirnya pragmatis lah keputusannya bikin aja secepat mungkin gitu kan nah tapi ini ada putusan MK supaya tidak melanggar MK bikin saja perpu mencabut kan sebetulnya perpu ini mencabut si undang-undang cerita kerja sebelumnya sehingga dia tidak berlaku lagi karena ada perpu penggantinya yang praktis hampir 100% sama lalu nanti DPR tinggal terima atau tolak kan ya kan kalau tolak pun saya pikir udah dipikirin nih sebab ini pernah dilakukan lula di Brazil kalau ditolak bikin perpu lagi juga bisa ya kan bikin aja terus sampai pemilu selesai ya ketika pemilu selesai masuk ke DPR bisa karena kekuatan rakyat udah udah gak diperluin lagi ya partai-partai politik udah gak perlu menarik simpati rakyat lagi tapi jangan lupa kalau kita normal bernegara kita ada MK kalau normal ya kalau normal karena putusan MK sebelumnya mengatakan perpu bisa diuji di MK iya betul jadi kalau misalnya mereka bikin perpu lagi berarti kan gak 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 apa gak mempan kan berarti kan MK kan walaupun nanti tragisnya bisa bikin perpu lagi juga dia iya tapi kan begini kalau menurut saya MK itu kan dalam keputusannya tuh juga memperhatikan konteks kan sedugaan saya kalau sekarang ini ada yang mengajukan perpu ke MK dugaan saya MK akan bilang kita tunggu dulu deh sampai DPR menolak atau menerima oh iya selalu begitu iya kan pasti selalu begitu iya kan karena dia pikir tuh hanya waktu sebentar aja iya selalu begitu daripada buang waktu kan selama ini selalu begitu iya kan iya nah jadi itu jadi itu jadi saya pikir kalau nah yang saya yang saya kecewa itu sebetulnya bukan dari soal teknis hukumnya karena Revy pasti lebih jago lah soalnya tapi dari spiritnya semangatnya saya bilang keputusan dari MK ini kan sebetulnya kira-kira mengatakan kenapa ini konsultasana tidak ada partisipating itu kan kalau kita tarik ke mukadimah undang-undang dasar kira-kira ini bertentangan yang silah keempat Pancasila lah iya kan kira-kira gitu gak boleh dong bertentangan dengan konstitusi tapi MK baik lah dia bilang aku kasih deh waktu 2 tahun perbaiki sebenarnya kan itu yang harus diperbaiki dan aku bilang saya dulu milih Jokowi itu antara lain karena Pak Jokowi itu waktu jadi wali kota pernah melakukan menurut saya partisipateri yang luar biasa kan dulu ada legenda dia ada PKL yang menduduki tanah ilegal oke lalu dia ajak makan siang aja sampai kalau gak salah 54 kali setelah didengerin mereka akhirnya pindah sendiri kan pakai upacara gitu segala itu kan luar biasa artinya partisipateri seperti almost perfect lah gitu kenapa hal ini gak dilakukan mau bentuknya undang-undang mau bentuknya perpu bahkan kalau mau score point ya menurut saya kalau saya jadi menasihat Jokowi ini saya akan bilang Pak oke kita harus siapin perpu siapin ya bukan mengeluarkan perpu siapin perpu karena ada potensi kalau DPR gak bisa selesaiin sampai 23 November in case deadlock atau gak bisa selesai saya ada alasan kuat untuk masukin tapi yang penting ketika saya menyusun perpu ini saya mengikuti nasihat MK undang aja semua orang itu dalam menyusun perpu ini apa sih yang masalah pasti sebagian besar masalah tuh akan selesai sebagian tapi tidak akan 100% lah mu'jizat kalau 100% akan ada terakhir tapi bedalah orang kalau udah didengerin ya kemudian dijelasin lalu sepakat tidak sepakat itu kan itu bagian dari meaningful participation ya kan kan ujungnya kira-kira gini udahlah kita gak sepakat karena kebetulan saya sekarang yang berkuasa ya terpaksa saya yang kamu ikut saya dulu kan kalau kamu gak seneng saya kamu bisa kampanye pilih penguasa yang akan dukung kamu nih di 2024 ya kan that's the name of the game gitu kan nanti saya yang jadi rakyat ya saya yang nurut lah ya kan nah ini semangat padahal pemerintah ini kan kampanye Pancasila luar biasa pokoknya bahkan musuh Pancasila harus dilebes segala macem lah gimana kalau pemerintah sendiri tidak memberikan contoh bagaimana menjalankan sila keempat yang merupakan ideologi negara sila tentang kerakyatan jadi yang kalau mau disebut radikal itu siapa yang melawan Pancasila itu siapa gitu loh nah jadi saya bilang temen saya ini kan ahli hukum ya kalau dia lihat dari sisi-sisi hukum saya bilang saya gak ada masalah tapi masalahnya niatnya tuh kalau orang itu bilang ini nawaitunya ini ya tapi masalahnya adalah dia ngomong sama Mas Bambang yang bukan ahli hukum kalau yang sepanjang saya tahu semua ahli hukum di luar pemerintahan di luar istana ya di pergeru itu dikeluarkan pada saat that's right deadlock boleh sangat sah sangat sah jadi jadi sebenarnya kalau sampai tanggal 25 November atau mendekatilah seminggu sebelumnya atau apa gitu katakanlah 25 November karena itu deadline belum juga bisa diundangkan undang-undang ini kan perpu itu kan ah no undang-undangnya kan gugur nah ada kekosongan nah kekosongan itu jadi alasan untuk mengeluarkan perpu jadi justified dan maksud saya saya membayangkan ya kalau dari masalah praktis nih memang kalau melakukan minim keputusan di DPR itu unsur politiknya pasti tinggi kan apalagi menjelang pemilu tapi kalau misalnya Pak Jokowi ini mengundang aja itu orang-orang yang partisipasi itu di ke istana atau ke mana lah ke istana Bogor atau di mana lah kumpul dengerin terus bicara terus gitu lah seperti dulu 54 kali makan siang lah gitu ada waktu kok 54 kali makan siang sampai tanggal 25 November tapi gak sabar kayaknya sekarang konsentrasinya yang saya rasakan presiden lebih tertarik ngomong tentang the next president enggak kalau menurut saya ada ini ada paradigma yang keliru jadi seolah-olah yang penting termasuk teman saya bilang gak efisien mas saya bilang kamu lebih penting efisien apa efektif oke bayangkan ya seandainya undang-undang omnibus law ini dibuat pada saat itu dengan meaningful participation ya mungkin selesainya lebih lama tapi ada udah jalan sekarang ada awareness juga jalannya lebih lebih bagus lebih bagus tapi memang pembentukan undang-undang itu begitu kenapa dia harus ada partisipasi agar ketika undang-undang itu berlaku masyarakat itu sudah aware udah selesai udah habislah diomongin perdebatan itu sudah put on the table semuanya jadi kita tinggal jalanin sekarang enggak begitu dia ketok palu kita bingung cari draftnya aja bingung karena pikirannya efisien bukan efektif jadi sayang sebetulnya berapa yang kehilangan ini investor pun juga jadi melihat tidak ada kepastian tidak ada kepastian hukum katakanlah misalnya karena dengan hegemoni politiknya dia bisa mendikti DPR bisa mendikti MK ya kan dengan hegemoni politiknya tapi kan tetap aja bermasalah masyarakat tetap tidak terima saya justru ya saya enggak tahu Bung Refli kalau mau bikin Perpu lebih penting dan ini menyangkut tadi menghadapi pandemi apa namanya pandemi PHK itu revisi undang-undang lalu lintas oke kenapa karena undang-undang lalu lintas kita itu mengatakan kendaraan roda 2 tidak boleh menjadi kendaraan umum padahal kita lihat tiap hari jutaan iya iya kan yang namanya jak-jok-jek-jek iya kan itu kan tinggal ubah satu pasal aja nah itu kan sudah dicoba pemerintah undang-undang ini ya terakhir tahun tahun 2020 ditolak oleh DPR jadi kalau menurut saya ini kalau mau diargumankan walaupun bisa debat bahwa ini apa kegentingan mendesak pandemi PHK itu lebih masuk hal saya tapi yang terjadi dilakukan dan ini mencerminkan paradigma pemerintahan ini anda bayangkan malahan Gojek itu perusahaan terbesar yang membuat transportasi menguasai transportasi umum kendaraan roda 2 dengan jutaan pengendara pemiliknya dijadiin menteri pendidikan saya tuh senang dengan menteri Nadiem jadi saya gak nyalain menteri Nadiemnya tapi pesan apa yang kita berikan pada masyarakat satu bisnis yang jelas-jelas melanggar undang-undang ya kan melibatkan jutaan orang dan pelanggarnya dijadikan menteri pemiliknya dijadiin menteri pendidikan pendidikan apa pendidikan hukum apa yang diberikan kepada masyarakat menarik nah kalau itu saya bahkan saya udah pernah mengusuhkan saya paling depan lah akan mendukung melakukan perbu untuk mengubah pasal supaya jadi legal lah ini gojek ini kalau saya ya mas BHM ya ada perbu kalau kita mau menghibur rakyat ini dan mau membuka keran politik ini buang itu presidencial threshold oh iya saya setuju itu kan satu pasal juga cuma tinggal cabut pasal 222 yang related dan yang related itu kan konsekuensi nah itu 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 Bung Denny Indrayana yang mengingatkan saya soal ini dan saya cek betul dulu presiden lula iya di Brazil iya itu karena parlement yang dikuasai oleh oligarki kalau dia kan dari partai buruh iya dia dihambat terus oleh oligarki dia keluarin perpu terus iya ditolak perpunya keluarin perpu baru lagi tapi rakyat mendukung sekarang dia jadi presiden ketiga kali di usia 77 iya baru terpilih padahal oligarki berusaha masukin dia ke penjara dan berhasil loh iya tapi dia bisa keluar lagi sekarang dia masuk nah saya pikir itu kan inspirasional ya bagi harusnya ya bagi pemimpin yang kita tahu backgroundnya populis seperti Pak Jokowi iya tapi kelihatannya kok terbalik gitu yang dilakukan justru makin elitis makin oligarkis iya lebih iya sehingga kalau kata Jeffrey Winters ya kita semakin terperangkap lah dalam oleh oligarki apa istilahnya populis otoritarianis apa gitu iya jadi 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 itu salah satu tandanya ini Bung 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 pasti lebih tahu iya salah satu tandanya walaupun ada pemilu tapi sebetulnya sudah tercapture oleh oligarki adalah terjadinya perubahan paradigma dari sistem rule of law iya menjadi rule by law jadi seolah-olah memang pakai hukum iya tapi hukumnya bukan dibikin untuk kepentingan rakyat tapi dibikin oleh konsultan-konsultan oligarki untuk kepentingan oligarki ya itu sama seperti undang-undang politik kenapa kemudian presidential threshold dengan segala jubirnya itu dipertahankan karena mereka sudah menghitung kalau presidential threshold dinyatakan 0 maka sekarang kan ada 18 partai maka kan secara teoritis ada 18 slot calon pemimpin maka pemimpin-pemimpin partai oligarki itu tidak lagi menentukan iya dan itu berbahaya menurut saya karena kalau dengan 20% itu pasti calonnya sedikit jadi polarisasinya akan besar jadi orang ke arah ekstrim iya jadi maksimal 4 dan bisa 2 begitu 2 udah bipolar iya langsung padahal kan kita berharap tuh lebih dari satu putaran iya supaya ke tengah berangkatnya akhirnya jadi kalau misalnya let's say 5-10 calon kan masyarakat kan seperti 2004 kan tidak terpolarisasi NU aja itu ada 2 calon tapi kalau hanya 2 atau 3 pasti polarisasinya blocking jadi dia jadi waktu putaran kedua mereka bernegosiasi tidak ekstrim ketengah ketarik ketengah karena mereka gak bisa lagi ekstrim karena yang ekstrim gak punya pilihan iya gitu nah ini saya juga heran kenapa pemerintahan ini memelihara polarisasi memelihara perpecahan memelihara buzzer memelihara relawan saya gak habis pikir padahal saya mengatakan Joko is the president of Indonesia tapi kan mereka selalu bilang bukan pemerintah kok yang melihara enggak dong kalaupun pemerintah bilang gak melihara pemerintah harus melarang kalau saya jadi presiden kalau saya saya gak setuju dilarang tapi dibikin lah environment oh enggak begini bukan dilarang begini yang dilarang adalah menggunakan atribut saya iya 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 karena presiden itu gak boleh atributnya digunakan oleh non-state agent non-state actor iya iya negara apa presiden Jokowi itu hanya bisa digunakan oleh Republik Indonesia Republik Indonesia tapi gak boleh ada ada projo ada apa-apa kenapa karena itu non-state actor bayangkan non-state actor menggunakan instrumen negara iya iya itu kan kita kita bicara good governance kalau dulu itu kan yang sering dikutip itu pernyataan presiden Filipina zaman gak payang yang dia bilang begitu saya menjadi presiden loyalitas saya adalah pada partai berakhir saya bukan lagi petugas partai nah ini yang paradigma ini makanya saya bilang siapapun presiden 2024 dia setelah pemilihan gak boleh lagi dia pelihara relawan bubar harus relawannya kalau dia mau bikin organisasi bikinlah organisasi yang gak ada kaitannya dengan iya sebetulnya relawan ini kalau saya sih gak seksi menurut saya relawan itu ya kita perlakukan seperti fans club aja ya ya dia bukan apa bukan organisasi yang kemudian mendapat jatah komisaris dan sebagainya iya lah relawan itu ya bahkan dapat jatah menteri fans club lah kalau mau bikin organisasi fans club silahkan lah ya tapi tadi dia tidak boleh menggunakan nama presiden enggak dia sebagai organisasi masyarakat yang yang biasa saja kalau dia kalau memang sekarang is oke misalnya sekarang katakanlah ada relawan anis relawan ganjar silahkan karena tapi jangan jangan lupa relawan ganjar gak boleh hanya di Jawa Tengah jadi dia Jawa Tengah gak boleh menggunakan nama ganjar untuk kepentingan di Jawa Tengah karena dia masih pejabat publik kadang-kadang orang itu kadang-kadang dia tidak bisa membedakan antara yang namanya anum hal-hal yang sifatnya publik sama private partai politik politik private contoh nyata itulah yang basnas oleh ganjar kita kan bebas sudah ada pendapat kalau saya merasa gini yang namanya politisi itu harusnya dia kampanye itu tiap hari tiap detik oh itu setuju yang harus diatur itu bukan kampanye tapi mafforming ngumpulin massa gede-gede gitu ya yang sebetulnya gak ada kaitan sama kampanye itu cuma nunjukin otot ya itu yang menurut saya memang harus diatur karena potensi konfliknya besar tapi kalau orang datang ngunjungin desa-desa cium bayi-bayi terus ngobrol town hall meeting menurut saya itu harusnya politisi itu memang kerjaannya itu tiap hari gitu loh tapi harus sesuai dengan lingkup tugasnya contohnya gini kalau misalnya kalau DPR kalau misalnya misalnya gini ada kunjungan ketua misalnya DPR kunjungan DPR tapi dia kerja untuk partai itu gak boleh itu kan namanya menggunakan fasilitas publik untuk untuk group interest kan nah sama seperti misalnya kalau saya gubernur DKI yaudah DKI boleh kita mau kunjungan kemana-mana DKI dan lain sebagainya tapi kalau saya berkunjung ke Papua lalu menyapa rakyat Papua apa hubungannya itu gak boleh kecuali diundang oleh gubernur Papua ya kecuali diundang oke itu tapi tiba-tiba kita by inisiatif datang ke sana itu gak boleh jadi nah yang seperti-seperti ini yang kadang-kadang kita gak gak ini tapi emang ini problemnya saya ingat ini kita jadi agak nostalgi dikit 12 tahun lalu gak apa-apa ya saya ingat kan tim kita itu boleh dikata bubar lah gara-gara waktu itu Pak Mahfud sebagai ketua MK bukannya melaporkan laporan kita ke KPK melaporkan saya malahan di oh di diumumkan bahwa karena kan waktu itu kita mendapatkan saksi dengan janji itu adalah pemerasan bukan penyuapan tau-tau dinyatakan ada upaya penyuapan kaburlah semua saksi sampai ada yang batal kemenikah saya ingat Jumat Jumat terus kita bilang wah ini refli atau siapa harus tanggung jawab tapi maksud saya gini ketika itu menurut saya sih masih adalah hasil yang kita peroleh karena saya ingat waktu kemudian diundang rapat gak ada yang mau dateng kecuali saya hadir akhirnya saya hadir saya pikir saya udah kerja keras gini masa gak ada hasilnya akhirnya saya musulin waktu itu bisa gak dibikin majelis kode etik yang independen melibatkan pihak luar karena dalam kemengawatan saya hampir gak ada perilaku korup yang tidak didahului oleh pelanggaran etik padahal pelanggaran etik itu mudah karena gak perlu bukti hukum apa segala macem kan persepsi saja sudah bisa dan akhirnya disepakati dan waktu itu kalau gak salah Pak Bagirmanan salah satu yang dari luar karena saya tau dong Pak Bagirmanan ini yang dituduh melanggar etik itu yang calonnya Pak Bagir loh dulu akhirnya dia bilang oke dan saya ingat Pak Bagir itu sebenarnya sangat baik dia kirim surat dia bilang daripada kamu kita sidang mundur aja gak mau dia ngelawan akhirnya disidang kode etik dikeluarkan kan ya alam nah saya melihat dari contoh itu gak dia gak dikeluarkan dia dikasih peringatan peringatan ringan gak akhirnya dikeluarin kok gak dia mau yukur dengan diri kok akhirnya ya setelah itu ya tapi pensiunnya 4 bulan lagi tapi itu dalam kan kalau dia gak ngelurin diri udah dalam on the way ya tapi ya tadi 4 bulan lagi dia berhenti pensiun tapi maksud saya saya sebenarnya belajar dari situ ya sebelum untuk posisi posisi strategik itu memang kita pagar etiknya aja yang dikuatin ya ya jadi kalau melanggar etik out gitu ya kan kan banyak calon lain gitu supaya orang tuh udah takut duluan gitu loh boro-boro korupsi melanggar etik aja gak berani tapi yang kita dilihat sekarang itu degradasi gimana-mana etik itu hancur iya bahkan yang saya terus kecewa ya walaupun mudah-mudahan ini bukan dianggap pelanggaran pidana ya ketika ada berita rektor UI itu melanggar statuta ya statutanya yang duba lalu statutanya yang diubah kalau buat saya jabatan rektor itu kan pendidik yang akan jadi teladannya itu harusnya ya cari rektor baru lah iya bayangan ini kan universitas terbaik harusnya yang dianggap lah salah satu paling gak teladan di Indonesia kan kita ada pepatah kalau guru kencing berdiri pesan etik moral seperti apa gitu loh ya lalu akhirnya yang mundur dan soalnya gagah dari sebagai komisari itu bukan poinnya bukan itu iya karena yang ditunjuk itu posisi rektornya dan juga hal-hal yang jelas-jelas melanggar etik membuat keputusan menaikkan gaji sendiri itu kan basic banget pelajaran etik kalau kita bikin putusan kenaikan gaji itu untuk orang yang periode berikut bukan untuk kita kita gak boleh bikin keputusan untuk diri kita sendiri yaitu MK melakukan itu nah jadi ini ya jadi menurut saya menurut saya itu etik itu adalah pagar sebelum pelanggaran hukum nah sekarang itu pagar etik itu dimana-mana runtuh dan itu diberi contoh oleh pemerintah itu buat saya makanya saya dijudulin menggeruduk kesini itu saya ingin mengekspresikan yuk kita bangun lagi nih pagar-pagar etik nih untuk posisi-posisi yang sangat strategik seperti Hakim Konstitusi KPK pokoknya orang yang setengah dewa itu mas Bambang melihat gak ya makin lama memang institusi reformasi yang kita harapkan gak ada lagi yang kita kita bisa anggap sebagai champion sebagai dulu kan kita masih berharap sama MK sama KPK DPD KPK gitu-gitu sekarang udah surun semua itu walaupun harus kita akui tidak di Indonesia itu kayak semacam global global trend gitu tapi kan harus ada tapi kan kita lihat di global trend juga ada yang mulai bangkit ada recovery-nya misalnya Malaysia sekarang secara demokratis lebih baik lagi dari kita padahal dulu kita sempat lebih baik ya kan jadi kita ya memang pemunduran memang tidak bisa dibantah walaupun ya to be fair mungkin dari segi fisik kita banyak kemajuan mau dihitung jumlah berapa kilometer terjalan berapa-bapa berapa banyak bandara baru dan sebagainya tapi dari sisi revolusi mental kita regresi walaupun sebenarnya ketika saya interview sama ekonom ada kayak gini fisik itu kan harus bermuara kepada misalnya supply chain efektif dan efisien yang ujungnya adalah nilai barang dan jasa itu lebih murah lebih gampang cepat terjangkau ternyata pembangunan infrastruktur itu gak gak mengubah itu belum mengubah ya karena kalau kita lihat kalau kita lihat misalnya jalan tol jalan tol itu sebetulnya kalau dilihat dari sisi apa di sisi keadilan sosial itu regresif iya karena jalan tol itu untuk pemilik mobil pribadi kebanyakan dan berbayar dan kalau berbayarnya itu murah masih mendingan kita kan lihat jalan tol jawa itu sampai sebagian supir ruter gak mau karena dianggap lebih murah lewat jalan non tol jadi artinya dengan struktur pricing jalan tol sekarang itu memang yang menikmati jauh lebih kaum berpunya makanya bukan orang banyak sebenarnya jauh lebih menikmati orang banyak semuanya kereta barang harusnya ya saya pernah tanya sama seorang mantan menteri Bapena saya bilang kok yang dibangun jalan sih bukan kereta kan kita kan misalnya jawa bikin trans jawa ngapain karena bikin tol tuh mahalnya minta ampun pertama mahal kedua lama tapi kalau bikin kereta kan ada satu rel tuh kita tinggal double track kan itu mudah murah kan tinggal ngikutin rel yang sudah ada tapi bikin rel yang baru itu kan pernah dilakukan double track Jakarta Surabaya jadi pembebasan lahan dan lain sebagainya gak susah nah pertanyaannya adalah akhirnya kita bicara tentang sebuah kebijakan yang ada titipan oligarkinya oh itu pernah terjadi kalau jalan tol itu pernah inget gak Ibu Risma di Surabaya pernah mau dijatuhkan oleh wakilnya sendiri dan PDIP lokal karena dia anti dengan jalan tol di tengah kota untung dalam hal ini untung Ibu Risma dibela Ibu Mega dan memang betul apa yang dilakukan oleh Ibu saya sangat kagum Ibu Risma bagaimana menghadapi oligarki lokal di sana dan menang itu itu sebetulnya harus menjadi inspirasi harusnya lebih banyak kepala daerah yang berperilaku seperti itu tapi kita ingat lalu Ibu Risma lalu punya mimpi ingin membuat tram dia sampai bikin mana tapi dihambat terus oleh kementerian perhubungan malah akhirnya dikasih bus lalu Ibu Risma malah marah kan karena gak keluar akhirnya busnya ditolak yang untung Pemda DKI karena akhirnya oleh dikasih ke Pemda DKI tapi itu kan menunjukkan kenapa pemerintah pusat ini maksain gak boleh daerah tram padahal Ibu Risma itu punya argumen yang sangat sahih menurut saya ya akhirnya saya mikir kan tiba-tiba kan spekulasinya sederhana kalau kita membangun jalan terutama jalan tol kira-kira industri apa yang langsung diuntungkan ada kelihatan ya kan industri otomotif kan industri otomotif kan tapi sebetulnya ya keuntungan paling besar yang menikmati jalan itu real estate ya oke lah apa sembilan naga lah pengembang lah pengembangan tapi kalau yang dibangun adalah rel kereta api memang gak ada ininya gak ada dagingnya karena sebetulnya ya itu gini saya ingat saya bisa cerita nih ya ini dulu saya tuh cukup dekat dengan Pak Fauzi bawok waktu gubernur akhirnya saya berapa kali dia diundang lah dalam rapat yang tentang pernyahan kota terus suatu hari dalam satu rapat itu dia mengeluh tentang kemacetan di Jakarta lalu dia bilang ya dananya gak ada lah ujung-ujungnya inilah gak ada uang lama-lama saya gemes kebetulan karena saya agak ya kita wartawan kan belajar macam-macam saya bilang Pak Gubernur sebetulnya dan ini pertemuan dengan para pengembang nih Pak Gubernur sebetulnya ada cara tanpa keluar APBD bisa membangun sistem transportasi publik yang baik dan ada contohnya di Kanada dimana pemerintah membangun jaringan bahkan membangun jaringan kereta tampak luar ruang karena dibangun oleh konsorsium developer yang penting kan transparan tapi kalau di Jakarta malah lebih gampang lagi sudah ada tracknya yang namanya loop line itu sudah berapa konsultan dari bantuan luar negeri itu kira-kira kapasitasnya 2 juta penumpang sehari itu sudah jaman Mbak Tutur ya kayak double track gitu enggak itu dari jaman Belanda praktis tapi karena enggak diurus kan stasiun-stasiunnya jadi kumuh segala macam begitu stasiunnya kumuh dibikinin kereta PT KAI pernah berubah tapi rugi itu kan kayak kayak ayam sama telur lah gitu ya harus ada yang berani investasi awal nah problemnya dari loop line ini banyak simpangan satu dimensi ya kan tapi itu kan solusinya gampang tinggal dikasih overpass atau underpass supaya hatchway-nya bisa karena kalau keretanya hanya sedikit enggak laku-laku jadi kereta itu harus pada jam tertentu tiap 3 menit katakan gitu kan kalau pada jam tertentu boleh lah tiap 15 menit gitu nah itu akhirnya nah terus gimana gak ada dana saya bilang gampang pak pak gubernur bilang aja saya tidak akan mengeluarkan izin pembangunan mal di luar dari radius katakanlah 2 km dari stasiun loop line di luar itu gak ada pak dalam tempoh gak lama itu developer swasta akan bebasin tuh daerah situ dan akan bikin mal begitu dia bikin mal disitu kan tempat parkir soft ya kan tempat parkir soft stasiunnya jadi bagus ya kan nah pemerintah tinggal bikin overline namanya pola terus habis pertemuan gitu saya disamperin sama developer besar-besar ya Pak Bambang Harimurti ini mengganggu hak asasi developer masa kami gak boleh mau dilarang membangun mal dulu secara bebas ya udah tapi ya ini banyak gitu yang kalau kita mau belajar sedikit dari pengalaman luar negeri solusi-solusi yang gak perlu dana gede ya yang yang sudah dicoba proven lah bukan tapi karena itu bertentangan dengan kepentingan oligarki oligarki gak bisa jalan ya memang memang begitu jadi proyek ekonomi dan politik itu bisa tidak rasional karena kepentingan oligarki ya betul sebagai contoh misalnya tadi saya bilang membangun jalan tol itu jauh lebih mahal dan lebih lama lebih beresiko dibandingkan membangun kereta padahal daya tampung kereta itu sekali jalan itu ribuan orang jalan tol satu satu mobil isinya kadang-kadang cuma dua orang yang lebih gila lagi apa dulu saya ribut sama pak jaman pak SBY sampai sempat dinojala marah sama saya waktu lama ingat gak pak SBY mau bangun jembatan Suramadu Selat Sunda dan itu ada kepentingan oligarki saya kasih contoh karena itu ternyata kalau kita mau cari sebagai wartawan kita dapet studi-studi yang pernah dilakukan bantuan luar negeri dengan harga yang jauh lebih murah kita bisa bikin sistem ferry yang roll-roll jadi gak nunggu kendaraan karena masuk jalan biayanya itu jauh lebih murah dan tau gak satu ferry itu bisa ngangkut ribuan kontainer biayanya jauh lebih murah itu akan langsung menurunkan biaya logistik anda tau gak sekarang itu studinya kalau kita kirim kontainer dari Jakarta ke Padang langsung lebih mahal daripada kalau kita kirim ke Singapur dulu terus baru dari Singapur ke Padang itu kan gak masuk akal iya kan nah bayangkan kalau kita bangun itu sesuai dengan yang kepentingan logistik lah kereta api ferry karena angkutan paling murah itu angkutan laut iya sehingga jaman Belanda itu yang namanya KPM itu nah Belanda itu jaman dulu udah pintar dia tau kalau BUMN itu bisa banyak politiking lah iya jadi dia tenderin aja kontrak pokoknya lu mau kalau sediain kapal sekian ton tiap hari dari sini ke sini gue bayar harus gue bayar berapa jadi dia punya patroli kapal-kapal itu yang terus keliling-keliling gitu nah sampai ini kalau kita buat dari sejarah ya menarik nah mereka itu kan kalau orang swasta harus mikir efisien efisien sampai mereka bikin kapal yang sesuai dengan lokal kan Indonesia sampai pernah di Indonesia itu di jaman Belanda adalah armada armada domestik terbesar di dunia kapal-kapal itu ya armada Nusantara ini yang keliling seluruh Indonesia ini dan kapalnya itu karena orangnya harus bersaing tiap berapa tahun sangat efisien dia tahu di Banjarmasin pelabuhannya gini jadi kapalnya itu didesain lunasnya itu pasang surut apa segala macam yang paling efisien dan itu Belanda tahu itu menjadi kunci kompetitivenessnya Indonesia sebagai wilayah jajahan Belanda nah waktu kita terjadi konferensi meja bundar ya kan itu terus kan ingat waktu itu kan ada satu problem yang gak diselesaikan soal Irian Barat kan Belanda janji setahun kemudian tapi ternyata Belanda itu sebenarnya pengen membuat Irian Barat menjadi wilayah lain dia pengen dia takut orang-orang pro Belanda yang ada di Indonesia kalau merdeka pada datang ke Belanda waktu itu ekonomi Belanda gak sanggup jadi mereka mau nyediain Papua ini sebagai New Hollandia ditaruh disitu aja disediakan akhirnya kita berantem ketika Belanda lihat kita perlu berantem tau gak apa yang salah satu yang pertama itu kapal-kapal dibawa ke luar negeri diamankan dia takut dinasionalisasi nah lalu dia bingung kan setelah dia berantem Indonesia akhirnya dijual dibelilah oleh pengusaha-usaha Hongkong dan Singapur yang bisnisnya di Indonesia akhirnya selesailah itu jadi akhirnya bisnis lalu lintas kapal di Indonesia dikuasai oleh Hongkong dan Singapur dari kapal-kapal KPM sampai sekarang sampai sekarang makanya waktu kita mau padahal yang namanya shipping domestik ini untuk ngeliatin bagaimana berkuasanya oligarki ketika kita mulai bikin namanya undang-undang kabotage undang-undang kabotage itu adalah hak tidak hanya shipping penerbangan juga bahwa kalau untuk perkapalan atau penerbangan dalam negeri itu tiap negara itu punya hak absolut yang dilindungi bahkan oleh WTO karena Amerika dan Inggris berkepentingan dan kita itu mengabaikan itu sampai ketika kemudian mulai ada sadar mau buat undang-undang kabotage wih itu hambatannya bahkan ketika kemudian di jaman SBY berhasil dibuat undang-undang pelaksanaannya jadi problem kita ini tidak maju politik dan ekonominya karena kepentingan oligarki yang tidak mampu diatasi penguasa paling karena gini lah secara ekonomi ketika kita merdeka dari Belanda secara politik secara ekonomi sebetulnya kita gak pernah merdeka beda aja penjajahnya dari tadinya negara Belanda kita kembali dijajah oleh perusahaan-perusahaan kalau jaman yang sebelum memenai Belanda kan VOC yang menjajah kita juga perusahaan sekarang MNC sekarang ya perusahaan-perusahaan kartel itulah bukan MNC group multinasional corporation mas Bambang biar penonton kita gak dicuekin coba kita baca-bacakan sedikit komen-komen mereka ya nanti bilang ini dua orang ngomong ngomong sendiri udah satu jam lebih kita dicuekin udah sejam ya udah sejam oke dah jadi tapi biasanya kalau mereka komentar itu kadang-kadang gak nyambung iya iya biasa lah semoga ada yang dari yang terakhir aja paling paling bagus itu yang terakhir biasanya kan karena sudah hahaha yang terakhir putus tali akinya satu bro apa biarin aja apa ini kalau dari terakhir malah dia tidak nyambung hahaha dari atas semoga ada yang peduli dengan kondisi Indonesia saat ini jangan sampai oligarki bangkit semakin bangkit ya keren cadas assalamualaikum rata-rata keren cadas mengikuti menyimak mendukung channel akal sehat cianjur hadir bum siap menyimak ya kalau kita kemarin bukan ke cimak ke pura apa pura karta assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam dari Aceh semoga anda masih punya akal sehat amin mas BHM gak tau kan terakhir kan saya diadukan kan setelah itu diadukan ke KPK kan dibilang melakukan percobaan penyuapan saya penyuapan siapa? percobaan penyuapan terhadap akhirnya mungkin entahlah jadi percobaan penyuapan kalau penyuapan kan yang menyuap dan ini kena kan kalau memerasa yang kena sana kan kalau percobaan penyuapan yang kena cuma kita kan itu tapi ya kita ketawa aja karena KPK kan kita sudah cincai pada waktu sama KPK kita sudah laporkan dan lain sebagainya tapi yang dilaporkan saya Maheswara sama Bupati Simalungun itu sama Pak Mahpud yang melaporkan sama Agil Muhtar untuk 3 tahun kemudian ketangkep Agil Muhtar jadi orang tahu bahwa saya saya tidak salah kemudian Assalamualaikum Cicuruk Sukabumi Nyimak saya selalu Bung Erha Pak Bang Bang Pak Bang Bang kemudian Erha kontennya selalu mendidik mencerdaskan semoga konten mendidik ini tapi kenapa gak disukai pemerintah kan mestinya pemerintah bersyukur kepada kita yang mengambil sebagian tugas negara saya boleh gak instruksi saya tuh begini saya tuh rindu banget sama pemimpin Indonesia yang meniru yang meniru Gubernur Alisa Dikin karena Gubernur Alisa Dikin itu dulu dia tuh sangat Mas Bambang ini bisa ditarik dia sangat menghargai kritik sebagai masukan positif sehingga dia itu termasuk pendiri LBH kan ya gak cuman dia termasuk pendiri LBH bahkan LBH selama masa jaman Alisa Dikin jadi Gubernur biayanya praktis dari Alisa Dikin tapi dia digugar terus gak ada masalah selama dia jadi Gubernur di DKI tau gak berapa kali LBH membantu penggugat menggugat Gubernur Alisa Dikin tau berapa kali gak tau berapa kali lebih dari 600 kali nah itu masih mending cuman 600 ya berapa kali yang Alisa Dikin di kalahkan 200an 200an dan berapa duit yang harus dikeluarkan pastinya tapi yang pentingnya apa dia justru menghargai itu sebagai bentuk untuk membuat PMD DKI makin baik dan pendidikan hukum pada masyarakat karena dia tau pada saat itu terutama setelah dapet banyak uang dari judi dan juga dia kan yang pertama ngajarin pengusaha Indonesia jadi pengembang real estate sampai dibawa ke Las Vegas ke Amerika dia tau mulai ada pengusuran pengusuran nah itu kan rakyat kan biasalah suratnya kurang lengkap apa segala dia tau kalau udah menyangkut rumah kan orang kalau orang Jawa bilangnya apa batuk apa saya nyari bumi pokoknya pokoknya itu itu hidup ya udah matilah gitu ya ya karena lingkungan hidup kan tapi kan dia ngajarin udah kamu kalau kamu punya hak hukum dateng ke LBH gratis ya kan gratis gratis dibantu dan kamu bisa menang karena dia bilang kalau LBH gak pernah menang siapa yang mau lapor ke situ ya dan begitu Alisa Dikin berhenti jadi gubernur gubernur termasuk yang pertama kali dilakukan oleh gubernur baru adalah memutus memutus donasi sehingga kemudian LBH sempat harus biaya dari donasi asing dan dan sampai sekarang iya jadi saya bayangin ketika saya tanya Alisa Dikin tuh kok mau gitu bikin LB dia bantu Bang Buyung almarhum dan kawan-kawan bikin LBH yang terima duit tapi malah ngugat iya kan kalau orang Sunda bilang tuh namanya dipoyok dilebok gitu iya iya dia bilang oh ini cara apa memberantas korupsi paling efisien dan paling murah termasuk mendidik masyarakat dan menyadarkan masyarakat kalau ada merasa di pelakon tidak adil ada jalur hukum itu kalau penguasanya lurus kalau penguasanya bengkok dia gak mau jadi intinya ada sederhana kalau saya Mas Bihami ya berpikir memerintah tuh gak sulit asal lurus tapi kalau banyak hidden agenda ya gak bisa kita enggak dan juga paradigma ya saya ingat waktu Tempo di Breda kita mengugat ke apa ke PT UN itu banyak sekali orang yang merasa sebagai temen saya bilang gila lu masa mengugat pemerintah ke petun saya bilang PT UN itu didirikan untuk mengugat siapa pemerintah sendirinya dia iluasi lintas PT UN itu untuk mengugat ke jabat pemerintah dan itu paradigma negara hukum salah satunya adalah paradigma administrasi nah ini problem kita ya menurut saya paradigma hukum kita itu masih paradigma terjajah kenapa itu saya cerita lagi saya baru aja cerita juga sama temen-temen gara-gara kita ribut setelah KMB kan semua orang Belanda dipulangin termasuk orang-orang Belanda yang terbiasa menangani di kita kan waktu itu pengadilan itu ada tiga kelas kan untuk orang kulit putih orang timur jauh timur asing dan orang bumi putra nah yang yang terusir nih yang dua di atas ini kan banyak kan sehingga yang tersisa yang biasa ngandelin bumi putra nah penerapan undang-undang yang sama KUHP itu apa nomornya bahasa Belandanya itu itu kan dulu white book fat strap nah itu kan beda antara diterapkan pada orang kulit putih pada orang timur asing atau pada pribumi kalau pada orang kulit putih itu adalah untuk bangsa yang merdeka kalau timur jauh kepentingannya bisnis lah timur asing kalau ke pribumi itu supaya gak berontak kira-kira gitu jadi yang naka-naka langsung aja jeblusin penjara untuk rules and order sedangkan yang kulit putih itu untuk melindungi hak hukum warga nah itu terbukti pasal yang sama dipakai ke Bung Karno kan dihukumlah Bung Karno 4 tahun di Indonesia pasal yang sama dipakai untuk Hatta dan kawan-kawan di Belanda di Belanda perimpunan Indonesia lalu Majelis Hakimnya bilang loh pasal-pasal ini hanya berlaku buat negara jajahan Belanda itu negara merdeka jadi dibuang bebas nah celakanya ketika Belanda-Bung Karno didusir yang tersisa tuh profesor hukum hakim panitera yang terbiasa pengadilan untuk pribumi yang paradigma yang paradigma adalah rules and order keamanan dan ketertiban buat penguasa itu yang kemudian di universitas hukum diajarin saya pernah nih ini pengalaman lucu saya Pak Pak Gilmanan kan pakai ketua MA jadi ketua Dewan PES kita dapet tamu dari Belanda ketua MA yang wakil ketuanya tuh juga ketua Dewan PES Belanda sebelum dateng saya sama tim menyiapin pasal-pasal yang biasa dipakai kepada wartawan di Indonesia dan yang dari KUHP yang dari sama pasalnya jadi kita ini pasalnya persis sama lalu ketika mereka datang ketawa mereka mereka bilang sejak tahun 50-an tidak ada pun satu wartawan pernah dipenjara karena pasal ini pasal yang sama di KUHP korbannya banyak banyak banget dan yang lebih gila Pak Bagirmanan punya anak mahasiswanya yang ngambil S2 atau S3 di Belanda dia ke Leiden dia membandingkan hukuman yang dijatuhkan pada para wartawan di jaman penjajahan Belanda dengan jaman setelah Indonesia merdeka lebih banyak merdeka hukumannya lebih berat berat dan lebih banyak karena kebanyakan kan wartawan jaman penjajahan itu orang Belanda jadi dia dihukumnya dengan standar sebagai orang Eropa jadi saya bilang jadi setelah beli itu saya bilang Pak Bagir sampai marah Pak Bagir ternyata ini salah profesor-profesor hukum juga ngajarinnya untuk pribumi dan kita tes jadi untuk bukti ini tapi ini anekdot ya bukan ilmiah ada masalah hukum kita tanya menurut Anda apa yang dipelajari di fakultas hukum ya jawabannya bervariasi tapi kira-kira adalah cara menghukum orang yang melanggar undang-undang mahasiswa Belanda jawabannya relatif sama cara melindungi hak hukum warga jadi sebenarnya jadi ini kan sama pasalnya tapi yang satu untuk kepentingan penguasa yang satu untuk kepentingan warga ini yang saya ingin ingin ya profesor-profesor hukum bidana itu mempelajari ini karena paradimanya Belanda jadi ketika kita ada gelombang reformasi konstitusi kan masuk tuh ajaran-ajaran barat Amerika yang yang bukan Eropa kontinental tapi Anglo-Saxon masuklah termasuk instrumen internasional hak asasi manusia menjadi instrumen di konstitusi itu kan luar biasa itu sebenarnya paradigma untuk melindungi hak warga negaranya setelah konstitusionalisasi hak asasi manusia tapi di bawahnya undang-undang pidana itu masih mikir Belanda kerjanya menghukumin orang maka gak heran KUHP sekarang itu justru yang dilindungi Presiden lembaga-lembaga negara dari kritik masyarakat ya itu kan saya termasuk yang sedih ya kemarin tadinya saya udah seneng tuh Niki itu dibebasin saya kirim ke Whatsapp group berita baik eh gak berapa lama Roy ditahan aduh berita buruk saya bilang sampai teman saya komentar ini kok dalam berapa hari berita baik berita buruk tapi ini kan kalau kita lihat apa sih bedanya ya Nikita kan memang membela pemerintah selama ini Roy mengkritik pemerintah jadi pasalnya ini kan Ferdinand Huttahat jadi artinya ini betul-betul menggunakan undang-undang sebagai penjajah bukan sebagai negara nah ini yang menyebabkan saya sedih kenapa ada KUHP baru tuh apa banyak yang gak perhatikan ini nah ini undang-undang nomor 1 tahun 46 tuh memang pasal 14 nya berbahaya ya tapi pasal 5 5 nya tuh favorit saya kenapa pasal 5 itu menyatakan kan dia kan undang-undang itu kan sebenarnya menyatakan undang-undang Belanda ini jadi undang-undang Indonesia lalu beberapa pasal ada penyesuaian lah tapi pasal 5 itu semacam persaratan yang menurut saya sangat meaningful karena dia menyatakan semua pasal-pasal yang bertentangan dengan sifat Indonesia yang sudah merdeka dinyatakan tidak berlaku dan untuk menentukan ini diberikan kewenangan pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung pernah melakukan itu ada pasal perdata yang diskriminatif terhadap orang timur asing oleh MA dinyatakan tidak berlaku nah jadi tampak AUHP yang baru kita punya kalau dapet satu saat dapet Mahkamah Agung apa hakim-hakim yang yang berpikiran merdeka bukan berpikiran sebagai penjajah dia bisa gunakan pasal 5 ini untuk membuat kita merdeka sebagai KUHP untuk orang merdeka jadi bisa menyampingkan jadi dia bisa memberlakukan KUHP seperti KUHP diberlakukan orang Belanda atau orang orang kulit putih yang merdeka bukan yang dilakukan terhadap pribumi kan itu artinya kita merdeka secara paradigma tapi dengan berlakunya KUHP ini maka hilanglah pasal itu ya makanya saya bahkan dibangkitkan hat saya artikel yang sudah dibuang oleh Mahkamah Konstitusi plus plus karena plus lembaga-lembaga lainnya ada DPR DPD DPRD Kejaksaan Agung jadi aduh buat saya kesedihan paling dasar antara lain kenapa saya dibilang mengguruduk kesini aduh kita nih kehilangan pasal 5 undang-undang yang menurut saya suatu dan ini contoh ya saya menyitir ya menurut saya kata-kata itu sebenarnya adik angkatan saya sendiri kan mengatakan loh kepala negara lain aja dilindungi kok kepala negara kita sendiri enggak nah ini keliru paradigmanya kenapa kita melindungi kepala negara lain satu alasannya dia adalah kepala negara asing tamu kedua kita tuh enggak bayar pajak untuk bayar dia dia tuh orang lain dia hukum negara kita tuh tidak menjangkau dia tapi kalau kepala negara kita kita bayar pajak untuk ngasih fasilitas dia kenikmatan dia keluarga dia pas pampres dia dan lain sebagainya dan saya juga pernah diserang itu ada biasa lah sekarang kan gambang cari pasal-pasal lewat google saya pernah juga diserang oh di negara-negara Eropa juga masih ada kok pasal-pasal saya artikelin saya ketawa aja karena kamu enggak baca salah satu syarat menjadi anggota Uni Eropa adalah semua pasal-pasal bermasalah itu dinyatakan tidak berlaku dan itu karena mereka harus taat super ya taat pada yang namanya apa namanya human right human right court ada itu di European Convention on Human Rights jadi kalau semua begitu mereka masuk Uni Eropa semua pasal-pasal itu udah enggak ada walaupun secara fisik masih ada dan kalau misalnya domestik courtnya itu memutus itu itu bisa dilatalkan oleh dan yang menarik kita pernah di Tempo pernah bantu terjemahkan kemudian kita bebaikan satu buku Bank Dunia namanya The Right to Tell kita terjemahkan hak memberitakan itu menarik ini yang bikin Bank Dunia loh bukan orang politik dan mereka itu memang dalam menyusun buku ini yang dipakai itu pakar-pakar pembangunan karena Bank Dunia kan bukan soal bukan soal politik tapi soal pembangunan enggak boleh dia bicara politik termasuk pembangunan manusia nah di zaman Wilfenseon kemerdekaan PES itu dimasukkan dalam bagian yang bisa diurus oleh Bank Dunia karena itu dianggap menyangkut ada relasinya dengan kepentingan ekonomi pembangunan ekonomi nah mereka bikin begitu riset di buku itu tapi yang menarik adalah dunia itu dari sisi ekosistem dibagi apa tiga tiga kondisi satu negara yang masih mengkriminalkan pencemaran nama baik itu enggak mungkin punya kemerdekaan PES termasuk kita ya paling bisa setengah bebas dan kita kan enggak pernah bebas kita partly free ini yang kedua negara yang sudah tidak mengkriminalisasi pencemaran nama baik ya tapi dalam perdatanya masih ada truth is not the defense jadi adanya kebenaran itu bukan pemaaf untuk pencemaran nama itu enggak mungkin akan marak investigasi kenapa karena truth is not the defense nah di Indonesia masih berlaku jadi walaupun saya mengatakan sesuatu yang benar dalam KUH perdata kita yang diberlakukan terhadap pribumi bukan yang diberlakukan terhadap orang kalau dianggap itu menyakitkan hati atau injuri tetap kita dianggap melanggar hukum jadi kita kenalnya jadi hanya bisa persi itu bebas dalam ekosistem legal ya tidak ada pidana dalam menyamaran nama baik dan truth is a defense dan beban pembuktian pencemaran nama baik di perdata itu adalah beban pengadu bukan bebannya yang diadukan untuk membuktikan bahwa dia tidak mencemarkan dia harus membuktikan bahwa dia punya kerugian nah jadi selama KUHP baru ini malah membuat ekosistem tambah buruk jadi kita kena secara pidana kena secara perdata makanya saya bilang begini ini menarik ya bagian yang menarik Mas BHM saya ini sudah membuat 6000 konten dan saya kira untuk youtube yang serius yang gak main-main rasanya paling banyak kontennya bahkan lebih banyak dari Najwa Sihab sekalipun yang lebih dulu main youtube ada di Korbuzir juga tapi saya paham at any time saya bisa di penjara hanya karena ada orang yang tidak suka lalu melaporkan saya sudah kalau dia pencemaran nama baik mending delik aduan 4 tahun tidak perlu ditahan kan tapi pasti saya tahu dia menggunakan berita bohong ya kan undang-undang 1-1946 atau ujaran kebencian makanya hari-hari terakhir ini saya protes dengan JPO yang menutup mata menggunakan pasal ujaran kebencian untuk seorang presiden how come saya bilang disitu kan dikatakan menyebarkan dan presidennya tidak mengadukan sendiri menyebarkan kebencian dengan yang berdasarkan sara terhadap individu atau kelompok berdasarkan sara saya bilang ini gimana kita ngomong tentang ijazah presiden itu pertama presiden itu bukan suku bukan agama bukan ras bukan antar golongan kalau dia tersiung silahkan dia ngadu seperti Pak SBY silahkan dia ngadu tapi kok ini tiba-tiba ada orang ngadu lah di entertain udah gitu yang ngadunya gak jelas lalu di depan itu mending 6 tahun didepankan dengan berita bohong yang berita aslinya kita juga belum tahu dan repotnya di Indonesia kurang banyak orang yang punya kepedulian dan keprihatinan seperti Bung Refli karena itu saya itu gak pernah bisa lupa ada seorang filsuf Inggris ya mengatakan persaratan bagi kejahatan berkuasa itu hanya bahwa orang-orang baik berdiam diri nah problem kita di Indonesia itu terlalu banyak orang baik itu berdiam diri sehingga akhirnya saya kadang-kadang ngasih contoh gini ya zaman saya dululah kalau sekarang sudah jauh lebih tertib ada busway ada segalanya zaman kita lah menaik bus umum itu dulu kan kita berlima puluh nih tau-tau di satu stop naik dua orang pakai tato gitu segala macam terus saya ngomongin ini kan saya baru lepas dari penjara gak punya duit terus apa tau gak yang lima puluh orang nih ngapain masing-masing berdoa pegang dompetnya mudah-mudahan gak Noel saya padahal kalau gak usah lima puluhnya lah sepuluh orang aja bilang lu mau apa selesai kan tapi gara-gara yang 50 ini semua diam akhirnya ada korban dan korbannya berulang-ulang nanti dia naik lagi ke busway jadi memangnya gak kita kadang-kadang kita mendapat penguasa yang otoriter tiran itu salah kita sendiri juga sebagiannya gak sepenuhnya apalagi kalau kita bicara politikin politisasi jadi kalau yang akna jadi kita kadang-kadang masyarakat menggunakan pasal yang sama untuk mengkriminalkan kelompok masyarakat lainnya jadi bukan hanya tajam ke bawah tumpul ke atas tapi tajam ke lawan tumpul ke teman nah itu jadi saya mengatakan ya harusnya ibaratnya tuh Dewi hukumnya matanya kebuka iya kebuka dan melirik jadi bahkan pakai ceker kita harus lepaskan saya mau menggugat judicial review undang-undang 1.1946 tapi gak ada gunanya sekarang udah ada KUHP tapi mungkin KUHP lebih ringan padahal saya bisa ikut saya punya legal standing nantilah kita mainkan ke sana juga undang-undang ITE karena itu jelas tidak sesuai dengan peruntukannya udah dibilang informasi dan transaksi elektronik loh kok ada urusannya dan memang itu diselipin belakangan nah itu apalagi mas Bapak punya sejarah kan jadi gak yang paling penting udahlah kita mau jadi negara maju pencamaran nama baik itu buang dari pidana iya jadi kalaupun misalnya kita mau ada limited limited responsibility nya ya tadi gugat secara perdata tapi beban pembuktian di pengadu karena kalau di depan pengadu yang mikir kan aduh ini cuma gak seberapa dan juga pengadilan efisien dan efektif jangan kemudian berteli-teli kalau misalnya hukumannya minta maaf aja kan sebenarnya kan cepat diputus mestinya kira-kira seminggu diputus kamu minta maaf secara publik apalagi sekarang publiknya juga mudah tinggal ngomong di depan youtube dan celakanya juga gini jadi mental terjajah lagi kalau yang menghina dia itu lewat medsos itu tinggal orang asing di luar negeri gak bisa diadukan juga jadi akhirnya dia hanya bisa mengadukan bangsanya sendiri yang tinggal disini orang lain kebukin kita padahal ya saya bandingkan dulu nah inilah ini juga contoh bagaimana sikap kita masih terjajah masih mending kalau negara lain masih terjajah oleh oligarki perusahaan swasta saya kasih contoh dulu ya orang Belanda pinter ketika bikin KUHP itu kan dia bicara tentang bagaimana pertanggung jawaban percetakan yang dianggap terlibat dalam pidana misalnya ya itulah kebencian atau apa syaratnya dia sederhana kalau kita lihat KUHP itu kalau dia mencetak jelas siapa penerbitnya atau orang yang bertanggung jawab lah dan dia berada di tempat yang terjangkau oleh hukum maka si percetakan itu bebas kan tapi kalau si penerbitnya itu di luar negeri atau tidak jelas si percetakan itu bertanggung jawab nah percetakan itu dalam analog itu bedanya apa sih sama Facebook sama Google apa ya macam-macam lah ya tapi kan kita gak berani mengatakan kalau anonim kamu dong yang tanggung jawab ya nah itu kan apa itu kan sikap terjajah soalnya itu perusahaan asing gede ya kan itu sama aja dengan kalau kita mau bilang fair ya kan kita menggunakan platform Y ini ya kan kenapa gak dia juga kena hukum ya gak kalau kita belajar ini loh Kak Uhap kan dibikin 100 tahun yang lain lebih ya analogi dengan percetakan itu iya sebenarnya begini aja artinya kenapa kenapa kita kan gini mereka kan kadang-kadang tidak bisa membedakan antara orang dengan platform iya ya kan ini platformnya oke ini platformnya RH tapi kan RH ini kan bagian dari platform besar itu kenapa mereka gak berani langsung saya sih mungkin saya ekstrim ya kalau saya sih merasa kebebasan berekspresi kenapa saya gak berdana itu orang selalu bilang kan kadang-kadang melalui perkataan itu lebih menyakitkan ketimbang apa fisik saya bilang eh gini ya kalau saya lampar kamu sama batu ya kan kamu bisa divisum kan objektif kan lukanya sekian gini-gini kalau saya ucapkan hal yang kalau saya lakukan itu dengan kekuatan yang sama pada orang lain kira-kira dampaknya sama lah injurinya tapi kalau saya ngomong yang sesuatu kepada Bung Refli Bung Refli nganggap itu no problem yang lain ada orang yang baper wow udah kayak mau mati iya saya bilang kontrolnya itu dimana iya kita gak bisa mengentertain yang begitu iya padahal kalau saya mas beham ya saya itu bayangkan saya daripada orang pusing-pusing ngatain saya sakit hati dan lain sebagainya goblok dan lain sebagainya saya bikin konten nih judulnya Refli Harun goblok tolol lalu kemudian Refli Harun pecatan sakit hati kenapa saya hanya ingin mengatakan bahwa soal dikritik dihina itu kan tergantung kita tapi memang gak bisa dientertain perasaan orang itu hukum tuh harus objektif makanya kalau menurut saya kan bagusnya tuh gini kalau kayak medsos gitu ya itu mestinya ada dua ruang yang satu ruang yang verified jadi gak boleh pakai nama samaran pakai apa itu jelas bertanggung jawab lah gitu kan accountable yang satu boleh ruang free for all tapi tanggung jawabnya ada di seorang itu kalau dia gak siap mental jangan masuk ke ruang free for all makanya saya bilang itu kan seperti orang masuk ke ring tinju kamu kalau mau ikut ring tinju itu kan pidana di gebuk itu pidana tapi kan kita udah sepakat ada aturan ada ini jadi saya itu sebilang kalau kita menjadi saya kan selalu mengatakan kita ini person in public atau public person saya gak mau bilang public figure nanti bilang artis person in public atau public person kalau anda sudah mau bermain medsos yaudah siap-siaplah dikritik orang dihina orang dikatain orang begitu kalau anda tersingguk ya anda gugat secara perdata aja jangan pidana dan buktikan kerugiannya beberapa iya kerugiannya gitu nah tapi ini kan kadang-kadang penegak hukuman mengentertain bayangkan alasannya karena gak boleh menolak iya kegaduhan kegaduhan menimbulkan kegaduhan tapi kegaduhannya ada beberapa orang yang demo itu pun itu pun jadi bikin-bikin juga demo iya menurut saya tuh malahan yang kayak gitu harusnya petugasnya yang kena abuse of power ya iya aduh Allahuakbar jadi kadang-kadang kita ini sedih terus mas bernegara ini kita ini gak pengen apa-apa jabatan publik apa-apa pengen negara ini bener aja yang insya Allah kalau kita misalnya berkegiatan kita profesional rejik itu ada aja kalau kita punya kualitas manusia selalu bisa saja ada di dilibatkan dalam kegiatan apapun dan kita ingin Indonesia bener-bener jadi negara merdeka bukan menjadi negara yang terjajah jadi ini makin horor bayangkan setiap saya ngonten yang dengan 6 ribu ini saya selalu mikir ada geliknya gak ada geliknya gak untuk ngomong sesuatu padahal saya ini orang yang udah paling sopan kata-katanya saya itu saya bener-bener saya pikirkan gitu-gitu lalu dasarnya apa dan lain sebagainya sementara ada pihak lain yang ngatain orang gak mikir-mikir tapi gak tersentuh hukum dilaporkan juga gak akan diproses dan satu hal lagi ya saya kebetulan belakangan ini mengamati pengadilan cukup intensif ya saya lihat ada satu kecenderungan Bung Grafli ya yang membuat saya miris jadi kan sebetulnya itu kan di pengadilan itu adalah tempat yang fair untuk dakwaan jaksa itu di crosscheck iya sehingga itu ada kesempatan juga bagi jaksa untuk membuktikan bahwa dakwannya itu memang benar benar ya kan sehingga dengan begitu hakim bisa memutus dengan adil dan itu kan proses pengadilan di kota itu lama bertilih-tilih tapi saya sekarang lihat ada kecenderungan banyak keputus bahkan tuntutan jaksa ya seringkali itu tuntutan jaksa seolah-olah gak ada persidangan itu iya jadi iya dan kemudian vonis itu seolah-olah gak ada sidang itu iya padahal jadi buat-buat ada sidang padahal sidangnya lama sidangnya lama dan di sidang itu misalnya bahkan saksinya jaksa sudah mengoreksi gitu loh iya jadi saya pikir buat apa ini saksi-saksi disumpah bikin pernyataan diancem kalau bohong bisa dimasuk penjara sampai sembilan tahun saya ini ya tapi gak di ternyata itu semua cuman pro forma aja gitu jadi jadi mas BIM saya ini kan paling tidak tiga-empat kali menjadi ahli istilahnya ahli bukan saksi ahli ahli untuk kasus seperti itu Alhamdulillah tiga-tiganya dihukum semua untuk orang bukan Alhamdulillah untuk sebuah kesalahan yang gak jelas saya ini baru aja nih tadi nih saya baru tadi dari kasus Migor saya bayangin jaksa itu menyatakan pengeluaran bantuan langsung tunai itu adalah kerugian negara saya bilang gila ini kan kalau BLT itu kemudian inkrah dinyatakan sebagai kerugian negara yang mutusin BLT itu siapa iya presiden kan iya maka presiden tiba-tiba nanti presiden dan menteri sosial saat BLT dikeluan semuanya ditangkap oleh KPK ditungkup korupsi kan gimana sih ya itulah tapi ya itu yang saya merasa prihatin tadi tiba-tiba kita ada dengan mudahnya kita nih ngomong selama satu jam setengah ini itu kalau ada orang yang gak suka bisa aja orang mengatakan dua hal menyebarkan berita bohong menyebarkan kebencian ini orang lama-lama kita gak bisa lagi membedakan antara kritik yang konstruktif dengan kebencian padahal semua itu ada ada syaratnya yang sebenarnya kalau diterapkan tidak mudah kebencian itu harus dikaitkan dengan syarat yang paling ngeri apa nanti mana ada sih politisi yang janji kampanyenya 100% dipenuhi ya kan menyebarkan berita bohong nanti pada satu saat kalau pas dia gak berkuasa ditangkap dulu janji-janjinya menyebarkan berita bohong makanya dia bilang jadi akhirnya orang ingin berkuasa terus supaya gak gak jadi terrakwa jadi aduh kadang-kadang makanya saya juga merasa merasa sedih juga ketika misalnya Kapori ya saya sorry to say sama Pak Sigit ya mengatakan bahwa kepercayaan masyarakat sudah meningkat terhadap polisi saya merasa kapan meningkat lembaga lembaga survei apa yang mengatakan kepercayaan itu meningkat kalau kita lihat kasus-kasus Sambu ini baru lagi yang AKBP yang dapat setoran puluhan miliar kalau Sambu ada 100 triliun Sambu malah menggugat presiden tapi ditarik sudah jadi kadang-kadang kita Allah Akbar itu kembali ke soal etik kasus Sambu itu kan buat saya harusnya jadi gini itu kan yang namanya propam itu kan penjaga etiknya polisi ibaratnya kalau dia melakukan melanggar etik hukumannya harus jauh lebih berat berat ya dan harusnya jangankan melanggar etik aja harusnya udah kena saya itu kenapa saya mengatakan demikian karena saya lihat benar-benar apa yang harus kita lakukan supaya etik kita tuh pager etik kita tuh kembali berdiri gitu loh sehingga gak usah kita sampai harus OTT harus apa karena dengan etik aja udah terjaga tapi itu kalau saya tuh agak sederhana mikirnya itu hanya bisa berlaku kita ini kan paternalistik hidup dengan contoh masyarakat itu yaudah mulai dari primus interparasnya ya betul itu saya setuju primus interparasnya itu mencotokkan etik yang benar udahlah gini kenapa orang ribut misalnya bisnis anak presiden itu kan bukan orang gak suka itu kan orang menjaga etik jadi kita kita nih gini kalau kita jadi penguasa ya kan katakanlah kita pemilik sepak bola pemilik klub sepak bola ya kan lalu kita suruh anak kita jadi tim walaupun dia jelek mainnya tetap aja masa tim utah kan begitu mana berani pelatihnya nah ini kan ini kan etika nah untuk itu jangan masukkan klub sepak bola yang milik kita ya kan klub sepak bola tempat lain biar dia bisa berkompetisi secara benar bebas kan gak mungkin kalau tidak punya privilisnya itu kan sudah pelajaran order baru sebenarnya ya memang harus kita akui kita menuju balik kesana lagi dan yang ironisnya kan ya apa justru kan kita menganggap presiden Jokowi ini kan hasil dari reformasi hasil dari demokrasi dan satu-satunya presiden yang tidak ada embel-embel ningratnya baik ningrat karena ningrat atau ningrat karena dia dari Andri atau dari TNI tapi apa sayang gitu ya kalau saya gak tau lah saya berharap lah presiden Jokowi siapa tau denger gitu bisa menganggap ini sebagai masukan lah legacy dua tahun terakhir lah ya kan ya sebagai janganlah apa legasinya malah dianggap sebagai presiden paling buruk merusak demokrasi merusak demokrasi janganlah sampai seperti itu ya kan kita sayang itu biaya pemilu juga berapa dan ini semua supaya legasinya dengan cinta emas jadi jangan nanti ada nihilisme gara-gara tidak mau memunculkan atau meninggalkan legasi yang baik ada nihilisme dan ini loh ada satu lagi tuh yang saya gak suka tuh kita tuh kok kalau ada masalah ya misalnya kanjuruhan atau apapun itu selalu kemudian dicari kambing hitam seolah-olah kalau udah ketemu ini kambing hitam semua orang gak salah di luar kambing hitam dan kambing hitam ini yaudah udah hitam aja gak bisa apa-apa tapi itu kan membuat kita gak belajar dari kesalahan padahal salah satu sebab mengapa negara maju kan bukan karena dia gak pernah bikin kesalahan tapi setiap kali bikin kesalahan dia pelajari kita semua kan gak bela bahas dari kesalahan tapi kita bisa jadi berkembang maju karena kita belajar dari kesalahan itu lalu supaya kita tidak mengulang atau kalau kalau bikin kesalahan lagi kesalahan yang beda lagi gak terjebak dalam dalam hal yang sama ini kan kita contoh mas Beham ya kalau misalnya paham betul misalnya kalau kita pesan konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa satu aja yang Pak Jokowi harus paham bahwa ketika dalam dalam apa pikiran dan hati orang yang sudah terepresi itu separuh kebodohan itu muncul itu ada teorinya dulu waktu saya mahasiswa itu ada kita tuh kayak buku wajibnya itu namanya Pedagogy of the Oppressed itu oleh Paulo Freire dia punya teori gini kalau kita tidak melakukan sesuatu yang cerdas kita terjebak dalam satu lingkaran kita tuh menjadi penindas atau tertindas jadi itu aja nah jadi itu kan terjadi kalau perpeloncoan atau posma waktu jadi junior baru masuk ditindas maka begitu dia jadi senior dia menindas yang baru nah itu perlu akal sehat kita value kita kita harus keluar dari siklus tertindas atau penindasan ini nah kita kan dulu kenapa kita reformasi dan demokrasi di demokrasi di demokrasi itu kan kompetisi yang ibaratnya hari ini yang keras lah kita misalnya saya ikut tinju kompetisi tinju sama hari ini saya kalah gak apa-apa saya latihan lagi kita tetap berkawan nanti siapa tau kalau saya latihan kuat bunga di males-males di pertandingan berikut saya yang menang tapi it's no problem sedangkan di jaman udah baru kan seolah-olah kalau yang menang menang terus sehingga akhirnya semua orang gak mau ngakui kekalahan kecuali dipaksa nah paradigma itu sekarang muncul lagi iya muncul lagi sehingga seolah-olah sehingga yang terjadi adalah ada mental balas dendam iya jadi menunggu kapan pemerintahan ini tumbang maka orang-orang yang kemarin ditindas nanti iya habisin saya merasakan gak sehat sama sekali gak sehat gak bisa gitu gak bisa ya ini kan gantian dong akhirnya kita bicara sirkulasi antara ya itu yang Paul Laufreira bilang di pedagogi of the oppressed jadi berkuasa atau dikuasai menindas atau ditindas akhirnya dan ini juga ya kita kan harus melawan ya bayangkan kalau misalnya satu ya entah kenapa lah katakanlah kita berhayal aja misalnya satu saat entah kenapa Firli jadi presiden refli refli bukan Firli sorry sorry refli sorry jadi presiden dalam tempoh yang gak tuh kan ada saudara atau temen mumpung lu jadi presiden gue temen lu atau gue saudara lu dan kalau kita gak memberikan kita sombong dan kalau kita gak memanfaatkan posisi kita kita tuh ini gimana jadi akhirnya kita terjebak pada lingkaran yang sama apa bedanya kita dengan orang yang kita gantikan akhirnya iya kan gak ada yang berpikiran seperti Alisa Dikin dan itu yang terjadi terus terang saja ini saya harus frankly speaking ya misalnya gini kita bicara tentang menteri bayangkan dalam periode yang sama saja saya lihat misalnya menteri BUMN bagaimana menteri yang baru itu mengkritik menteri yang lama padahal masih dalam satu presidensi dan mengatakan seolah-olah menteri yang lama itu doing nothing dan proyek-proyek kesayangan menteri yang lama dimangkrakkan iya doing nothing kan orang-orangnya diganti semua saya membayangkan nanti apalagi beda rezim beda kepemimpinan kan jadi tidak ada yang namanya kontinuitas gitu kan pengen itu negara ini step by step jadi negara besar kalau kita ke negara-negara Eropa Barat seperti Norwegia itu kan begitu sivilisnya negara itu kan itu yang naik kalau dalam Islam itu baldatun toji batun loropun ghofur gitu nah apa yang salah ya tapi saya selalu ada teori begini saya bilang kita ini fasenya masih Uhudism jadi Uhudism itu perang Uhud satu-satunya perang yang Nabi kalah gara-gara gak disiplin gara-gara gak disiplin dan ngelirik pampasan perang ya kan ghonima jadi kita ini sekarang rebutan ghonima jadi siapapun yang berkuasa pengen kaya karena disitulah ghonimanya makanya akhirnya mereka memanfaatkan jabatan itu yang mungkin cuma lima tahun karena ada sirkulasi yang jauh lebih limit dibandingkan zaman Orde Baru karena kalau itu semua rebutan ghonima nah itu yang terjadi akhirnya tidak ada yang berpikir tentang kebaikan dan kontinuitas silahkan lanjutkan ya tapi saya juga menganggap ini ya ini juga ada masalah dengan ekosistemnya yang kita ciptakan sendiri saya kasih contoh yang paling gampang kan kalau secara anekdotal itu kenapa orang Indonesia yang katanya gak disiplin kalau di Singapur disiplin sementara warga Singapur yang terkenal disiplin begitu kebatam jadi liar jadi liar orangnya sama cuma kan ekosistem yang beda ya kalau itu kalau kita bicara itu strukturalisme jadi orang itu disiplin karena strukturnya mendisiplinkan bukan karena kesadaran internal dan jadi kalau dalam bahasa public policy harusnya kan orang yang baik itu mendapat insentif kenapa? oh mic-nya orang yang baik mendapat direndahin nah sorry jadi kan kalau dalam public policy atau kebijakan publik itu kan harusnya sistemnya itu membuat orang yang baik dapet insentif yang tidak baik dapet disinsentif tapi kalau kita lihat di lapangan kita ya misalnya ada satu antrian mobil tau-tau ada satu mobil ngelonong biasanya polisi itu kecenderungan terus macet karena disana ada gitu mobil yang ngelonong ini diduluin aja ke sana supaya bisa lancar lagi akhirnya itu memberi value orang yang ngelonong pasti diuntungkan padahal kalau dalam public policy harusnya mobil yang seperti ini disuruh putar balik itu sama dengan orang suruh bicara ganjil-genap ganjil-genap itu kalau orang mampu punya mobil ganjil punya mobil genap yang setengah mampu punya dua plat nomor plat nomor ganjil dan genap tapi ada orang yang mampu dan bahkan sangat mampu tidak ada pengaruhnya ganjil-genap karena dia punya nomor-nomor khusus nomor khusus betul coba bayangkan kemarin misalnya sebagai contoh ternyata aparat kepolisian memberikan nomor khusus kepada misalnya seluruh anggota DPD tidak hanya itu sekretariatan juga seluruh anggota DPR loh besok-besok jangan-jangan DPRnya dikasih juga lama-lama di jalan itu ketika rakyat biasa itu harus berapa dibatasi ruang geraknya karena ganjil dan genap tiba-tiba dia lihat mobil wakil-wakil rakyat saya kok lalu-lalu dengan santainya kan memberikan pelajaran yang tidak baik jadinya gitu iya jadi ya itulah jadi saya pikir di Indonesia itu sebetulnya gak sulit kalau apa yang pemimpinnya itu benar itu kecenderungannya di bawahnya itu iya karena masyarakat kita ini gak radikal sebenarnya maksudnya gak kecenderungannya gak ekstrim gitu kalau misalnya ada pemimpin yang benar-benar bisa memberikan contoh ikut dia sebenarnya iya iya jiwa jiwa komunalnya itu masih tinggi sebenarnya bahkan kita bisa lihat kalau menurut teman-teman yang saya orang asing yang naik haji mereka itu sangat kagum sama jemaah Indonesia paling tertib iya paling tertib paling bisa diatur iya paling bisa diatur dan mereka paling suka jual sama orang Indonesia gak banyak cincong juga iya karena gak banyak gak banyak protes ditipu pun kesenyum-senyum aja beda sama Asia Selatan belinya sedikit argumentasinya banyak iya jadi sebetulnya iya betul kita tinggal kasih contoh aja lah sebetulnya ya mas Mambang kita coba kita tanya apa bacakan lagi beberapa masukan dari sobat era kalian jangan sampai kemudian dia merasa gak dibacakan iya emang gak dari agak setengahan sedikit masa ngejabat 7 tahun udah punya 60 perusahaan gajinya berapa ya KPK diembay ini kan ngeri-ngeri sedap tapi kalau kita mengkritik begini kita seolah-olah mengkritik karena cemburu enggak kita bicara good governance artinya saya ingat betul ya misalnya Umar bin Khotov itu dilihatnya ada unta gemuk unta atau kambing pokoknya unta atau kambing gemuk eh unta ditanya itu unta siapa itu itu punya Abdullah kata anaknya Umar bin Khotov jual balikin ke negara kenapa karena unta itu makan rumput rumput negara bukan rumput pribadi tapi kan yang lain dia dibiarkan karena dia tahu itu unta anaknya khalifah bayangkan suruh balikin nurut anaknya sudah dibalikin artinya dia hanya mengambil modalnya doang gemuknya itu dibalikin ke negara bayangkannya jadi saking orang itu menjaga etika konfi-konfi intres itu tidak terjadi bayangkan pernah juga Umar bin Khotov misalnya dia gak ada gaji nah itu itu satu hal yang berangkali yang tidak terpikirkan pada pemimpin jaman sekarang kalau dulu menjadi pemimpin itu tidak terbayangkan hidup mewah karena dia amanah suatu saat anaknya Umar bin Khotov mau meminta sesuatu kalau gak salah baju atau apa kan khalifah kalau khalifah menguasai berapa bagian dunia gak ada duit dia bilang tapi kan bisa minta gaji dulu gaji didahulukan datanglah dia ke bendaharan negara malah ditegur hai Umar katanya kamu bisa jaminan gak sampai akhir bulan kalau kita kan kamu masih hidup balik halifah gak jadi pinjem karena dia berpikir dia ambil dulu gaji dia nanti akan dibayar waktu dia gajian dibilangin begitu ada gak ada jaminan kamu akan masih hidup sampai akhir bulan balik dia kalau kita ngomong begitu dipenjarain orang yang ngomong begitu misalnya hai Jokowi bisa gak kamu mikir apakah akhir bulan kamu masih hidup waduh langsung dipenjarain saking bedanya oke nah jadi kita bicara tentang good governance jadi bukan bicara tentang bagaimana harta orang kalau misalnya Kaisang itu bukan anak Jokowi ya kita mungkin gak peduli tapi karena dia anak presiden kita peduli kira-kira gitu kemudian Indra Mayu hadir Anis tetap di hati gak ada kaitan kalau ngajak bersatu jangan kayak remah-remahan bro tanggung dibilang masak maka ekar juga langsung bubar apa maksudnya kemudian kami mau presiden rakyat gak pingin presiden oligarki kami gak bodoh cerdaskan generasi selanjutnya murahkan biaya pendidikan dan lengkapi dengan good quality jadi ketahuan lihat Bung RH tiap kali gagal mau bacakan komentar dan larut dalam obrolan tak apa Bung lanjut saja obrolan makin asik dan gak membosankan sumpah amin kemudian 11 ribu uang eh salah utang di kantong nah itu itu kan bisa juga dibilang berita berita bohong kan jadinya kemudian main game makan getuh mantap Pak Revyarun Petruk kebelet WC toilet sama dengan AFK gak jelas setuju Betty anjir lagunya mirip Iwan Fales ya itu itu balad ya balada jadi balada itu memang begitu bukan karena Iwan Falesnya memang balada itu begitu oke kemudian Nyimak Bang loh gak apa lagi ya syairnya oke yang ubanan banyak mikirin kalau gue jadi apalagi mabar jadi gini disini ya memang kelihatan yang namanya divided ini agak yang benar biasanya setegusan aneh loh negeri ini orang yang merupakan terpindahan koruptor eh malah diminta untuk menjadi duta anti koruptor apakah sudah tidak ada orang relatif bersih di negeri ini untuk jadi role model anti korupsi siapa ini yang diminta jadi duta Bang Refli coba tanya juga soal ijasa Pak Jokowi jika di persidangan Gus Nur dan Bambang Tri nanti hakim tidak bisa menghadirkan tunjukan yang aslinya apakah kasus tersebut bisa dianggap selesai jangan tanyakan ke beliau ke beliau bukan ahli hukum ya itu tadi truth is not a defense iya gitu ya kemudian dah oke BH masih ati-ati oh masih ati-ati katanya Mas BHM masih ati-ati jeparah di Bank RH yang hanya terperisi juga otak kita kemudian karena anak presiden membawa embel-embel status presiden makanya jualan martabak sampai batu bara pun laris manis itu ya akhirnya gini di KUHP Mas Bambang kan tidak dianggap sebagai penghinaan kalau itu for the public interest untuk kepentingan publik gak pernah dipakai itu pasal itu bukan gitu pemahamannya itu loh selalu sampai sempat saya pernah mikirin itu apa perlu dibikin penjelasan gitu ya public interest itu kalau saya kalau saya punya standar begini ah no Mas BHM standar saya itu tinggi banget dan hanya penguasa yang gak punya hidden agenda yang bisa melaksanakannya tidak boleh ada jangankan pengaduan berita bohong kalau misalnya orang merasa berita bohong maka Anda diberikan kesempatan untuk menyampaikan versi klarifikasinya kan cukup ya itu kan undang-undang pres begitu kan ada hak koreksi hak jawab tapi kan kita ada wilayah-wilayah di luar undang-undang pres satu kedua kalau pejabat publik itu tidak boleh tersinggung jadi presiden DPR itu gak boleh tersinggung karena mereka benda mati ya kan yang boleh tersinggung itu adalah pribadinya Jokowi siapa tapi kalau dia mau as a person usual ordinary person berhenti dia dari jabatannya karena tidak mungkin dia dilepaskan dari tubuh jabat jabatan dan orangnya itu kalau prinsip saya begitu jadi kalau misalnya menteri kalau dia dikritik orang marah menteri lalu saya juga kan manusia suami dan lain boleh Anda datang ke polisi ya kan mengadukan pencemaran nama baik tapi Anda berhenti sebagai pejabat publik nah dengan demikian mereka kan gak akan pernah ngadu kalau dalam hal itu kalau menurut saya sih harusnya penyakaman nama baik itu bukan pidana titik kenapa kalau kita mau jadi negara maju penyakaman nama baik itu harusnya bukan pidana lah ya artinya kalau seandainya kita ingin mengadukan ke kalau saya sih bukan bukan ke polisinya mengadukannya datangnya ke pengadilan somasi lah bukan gugatan gugatan perdata nah itu pun harus berhenti kenapa karena kan tidak ada yang namanya equality kalau seandainya saya masih punya pejabat publik tadi sih saya masih berpikir polisi mas Bambang mengoreksi saya udahlah makanya kita harus kita tinggal kita tinggikan ini ya apa apa standarnya nah ketika kita bicara mengenai menggunakan instrumen-instrumen negara dan ketika kita menjadi ada jabatan negara itu kan tidak ada equality ketika seorang warga negara kita tuntut coba bayangkan jadi misalnya kayak Menko Maritim nuntut siapa gitu itu kan gak imbang unequal padahal klarifikasi itu bisa sangat dilakukan contoh misalnya gini mas Bambang kalau media cetak itu kan punya problem untuk melakukan klarifikasi paling tidak penempatan kalau kena di headline gak mungkin dia di headline juga segede gitu kan sepanjang itu ditempatkan berita klarifikasinya di headline misalnya paling ya walaupun di halaman pertama di pojok klarifikasi tapi kalau di youtube ini anda mau klarifikasi selama 2 jam pun bisa dilayani karena gak ada keterbatasan ya iya gak ada keterbatasan bahkan bisa di jam yang sama ya kan yang gak mungkin kan cuman di tanggal dan bulan yang sama tahun yang sama tapi kalau kalau di jam yang sama masih mungkin jadi kalau sekarang kita kena ini di jam setengah sebelas anda boleh klarifikasi di jam setengah sebelas besok kan begitu nah harusnya secara progresif hukum kita dalam praktek kan law in a book law in on the paper law on the paper nah law in practice secara praktikal harusnya akan kesana misalnya ketika orang mengadukan karena konten youtube misalnya anda menyebarkan berita bohong tolong anda muat klarifikasi saya pada jam ketika anda membuat konten kan gak ada masalah sebenarnya jadi masyarakat kita beradab jadi ya seperti di undang-undang pes lah jadi artinya kan hak jawab udah dimuat ya sudah dan maksud saya dan saya begini mas Bambang saya memaknai yang namanya apa cover both side itu adalah memberikan kesempatan orang untuk klarifikasi bisa dibayangkan youtuber ini kadang-kadang cuma satu orang ya gak mungkin lah dia ketika setiap dia membuat konten lalu dia mengklarifikasi gak seperti perusahaan pers yang punya wartawan yang punya redaktur yang punya planning dan lain sebagainya yang punya perusahaan ini satu orang cuma tapi kewajiban dia adalah whenever orang itu komplain anda harus beri ruang iya dan sebetulnya kita waktu saya di Dewan Press kita buat juga panduan buat online itu karena mereka harus cepat kadang-kadang kalau nunggu konfirmasi bisa itu yang penting dikasih tau aja ya kita mendapat informasi yang belum diklarifikasi dan harus segera diklarifikasi ya tapi untuk youtuber mas Bambang gak bisa kita ngasih tau juga kenapa karena bayangkan kayak saya misalnya satu orang saya running 10 isu setiap hari misalnya gimana kita ngasih tau makanya saya caranya saya limitasi saya baca aja dulu jadi dari berita dari berita saya baca lalu saya ulas akhirnya terpaksa itu yang saya lakukan gak mungkin saya misalnya misalnya gini paling gampang gini saya mendapatkan pesan WA kan itu kan belum berita padahal pesan WA penting banget dan kadang-kadang lebih jujur dibandingkan berita kadang-kadangnya saya gak bisa membahasnya karena saya takut akan dibilang menyebarkan berita bohong tapi kan kalau dibilang saya ini dapat WA tapi belum berhasil saya konfirmasi ya tapi tetap aja tetap aja orang menyebarkan berita bohong tapi kalau saya bacakan berita kalau bohong berarti beritanya yang bohong kan saya kan cuma membacakan berita itu artinya masih ada defense aja ya itu artinya iklim kita itu kalau bahasa populernya di bahasa Inggrisnya itu the chilling effect jadi artinya suasana kebebasan kita berekseksi itu terkendala iya ya ada orang takut bagaimana seorang dokter hukum mantan wartawan seperti Revli Harun aja gak bisa bicara bebas kan kerugian jadi kalau misalnya saya mengatakan kalau saya mau sebebas sebebasnya ngomong itu saya akan merasa merasa bebas kalau saya bagian dari kekuasaan kan jelek sekali begitu saya merasa saya bagian dari kekuasaan saya dekat dengan polisi ya kan saya dekat dekat jaksa saya dekat istana saya bebas ngomong dan itu terjadi hari ini dimana ada orang yang merasa dekat dengan kekuasaan bisa ngomong apa aja tapi begitu orang berada pada sisi lain kekuasaan karena menjalankan peran keluargaan saya mengatakan yang namanya menjadi oposisi masyarakat itu itu kan menjalankan peran keluargaan jadi ada yang bekerja buat negara tapi ada yang bekerja buat society ya mengawasi bahkan kalau di undang-undang PS itu salah satu dari amanat undang-undang kepada PS adalah melakukan kontrol sosial sehingga buat saya PS itu sebetulnya gak bisa kena penyemanan nama baik karena dia selalu penyemanan untuk kepentingan publik in the name of public interest kecuali apalagi di pasal 50 KUHP gak tau di KUHP ada gak kan pasti adalah dinyatakan barang siapa menjalankan amanat undang-undang tidak dapat dipidana kan jadi kayak Algojo kan bunuh orang tapi dia gak bisa dipidana menjalankan amanat undang-undang ya tetapi akhirnya kan orang penegak orang bilang ya itu kan kalau Anda menjalankan amanat tapi bagi kami Anda tidak menjalankan sebenarnya kan gampang apa-apa itu kan kalau misalnya kita sekarang nih saya misalnya bicara ijasa terus terang saya ngeri-ngeri sedap akhirnya kenapa ada presiden bahwa kalau Anda ngomong ijasa presiden itu palsu maka Anda menyebarkan berita bohong kan begitu tapi sebenarnya ijasa ini yang sebenarnya gimana sih kan yang paling tidak dari sisi hukum kan belum ada yang proven kan belum ada yang proven belum ada gitu belum ada gimana nah selama belum ada yang proven maka itu kan berita yang need clarification masa kita berita yang need clarification kita tidak boleh ngomong loh justru peran pendidikan publiknya kan disana ini loh kecuali kalau kita mengatakan bahwa ijasa ini palsu pasti palsu makanya saya mengatakan tidak ada keputusan apapun yang mengatakan ini palsu dan tidak palsu karena itu dari logika hukum baik yang mengatakan palsu dan tidak palsu sama benarnya karena belum ada kecuali atau sama tidak benarnya juga ya itu teori probabilitas tapi kalau dalam hukum sama benarnya karena belum ada pembuktian jadi nah karena itu tidak bisa direpresi satu pendapat ya kebetulan saja yang dispekulasikan ijasa presiden kan misalnya ijasa cuma direktur utama misalnya kan gak ada bedanya sama materinya itu sama nah ini yang kadang-kadang menyedihkannya oh gitu padahal kan as simple as that tinggal tunjukkan aja yang aslinya kan begitu orang semakin yang aslinya tidak pernah ditunjukkan semakin spekulasi berkembang gak bisa disalahkan spekulasi itu masa melarang orang untuk berpikir dan berspekulasi kalau kita lihat dari pengalaman sudah ditunjukkan pun iya kalau kita ingat Obama kan iya Obama kan dulu dituduh tidak lahir di Amerika kan iya sampai ditunjukin apa sertifikat iya sertifikat kelahirannya kan iya tetap aja berapa 40% apa responden gak percaya iya tapi itu kan soal keyakinan iya dan kita gak bisa merepresi merepresi publik gitu kan ini kan sengaja direpresi publik untuk menerima satu versi saja nah sebaliknya sama mereka yang mengatakan ijasa palsu tidak boleh merepresi orang yang menyakini itu ijasanya gak palsu tapi kan yang paling bener adalah harus ada proof jadi harus proven asli dan tidak aslinya tapi itu tadi saya bilang masalahnya itu di sistem hukum kita yang kalau diterapkan pada pribumi bukan pada orang kulit putih itu katakan truth itu yang disampaikan itu betul tapi kalau dianggap menghina tetap dihukum itu masalahnya karena kita masih mental terjajah dan aparat penegak hukum kita masih merasa sebagai petugas penjajah gitu loh banyak yang aparat hukum kita masih merasa sebagai centengnya penjajah bukan sebagai penegak hukum negara yang merdeka bukan sebagai penegak hukum memang kesalahan paradigma tadi jadi apa fungsi hukum pidana yang satu untuk melindungi warga negara yang satu untuk menghukum warga negara beda banget itu paradigma itu beda banget jadi kalau kelihatan begitu ada hal yang seperti ini maka ditangkap ditahan itu instrumen untuk merepresi makanya saya setuju emang harusnya ada revolusi mental supaya kita jadi mental orang yang merdeka kalau bahasa kasarnya pakai bahasa KUHP Belanda jadi orang kulit putih seolah-olah gitu loh bukan bermental pribumi dibawa penjajahan Belanda dan terus terang aja kalau kita bicara begitu sedih kita kapan kita bisa menuju ke sana kita ya contoh ginilah konstitusi dari tahun 45 mengatakan tujuan dari negara adalah melindungi segenap bangsa ya kan memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan oke lah belum kita sejahtera kita dilindungi aja dilindungi aja enggak aja makanya saya tuh kehilangan pasal 5 dari undang-undang nomor 1 tahun 46 bahwa semua pasal-pasal yang tidak sejalan dengan sifat Indonesia yang sudah menjadi negara merdeka jadi kalau kita ingat misalnya Soekarno bilang bahwa merdeka golden bridge jembatan emas menuju menuju itu dia enggak dia berdebat kan sama Hatta sama orang-orang yang tokoh-tokoh pendidikan nasional Indonesia kan ada partai nasional ada pendidikan dia bilang kalau kita pengen merdeka itu dalam setiap hati bangsa kita merdeka dulu sampai kiamat kita enggak akan merdeka kita merdekakan dulu secara politik dia menjadi jembatan emas golden bridge di seberang jembatan emas itulah kita merdekakan hati perasaan masing-masing dari kita bangsa Indonesia tapi kalau terserang kalau lihat KUHP dari sektor hukum ini seolah-olah Bung Karno sudah sediakan jembatan emas dia enggak mau nyeberang dan jangan salah terlepasnya kita menghormati Bung Karno tapi begitu Bung Karno berkuasa ya sama struktur sistem represinya juga tinggi gitu ya ya jadi ya itu tadi lah kita belum bisa keluar dari paidagogy of the oppressed itu ya kan nah itu memang perlu kecerdasan dan pemikir merdeka oke kita bacakan sedikit Mas Bambang nanti sebelum Mas Bambang closing statement cuma closing statement di RH Channel itu bisa 2 jam sendiri silahkan oke pemilu 2024 sama dengan berlian sapi air tanah oksigen CO2 bintang bulan matahari padi enggak ngerti Pak Revliarun kadang-kadang tidak ada ambek-ambek ciluk enggak ngerti saya maksudnya apa asli narsum lumayan asik and then gaya itu loh aku suka santai dan realistis bayangkan sudah begini aja masih ada yang senang apalagi pas mudanya bisa dibayangkan jadi yang tidak tahu Bambang Harimurti adalah calon astronot iya Mas nomor 2 nomor 3 sebenarnya gini ada 2 tim jadi saya di tim yang kedua jadi satu tim itu ada 2 orang kan satu tim itu yang itu yang Pratiwi sama Taufik Akbar saya di tim yang kedua itu sama Pak Yusuf jadi Mas Bambang cadangan cadangan pertama karena kan kalau dalam sistem dinasa itu harus selalu ada cadangan iya jadi kalau mereka harus berangkat dulu atau kalau sakit cadangannya tim Mas Bambang tetapi gara-gara challenger melerdak tahun 85 kalau salah challenger melerdak jadi beliau yang calon astronot ini orang Indonesia yang pertama atau limited person of Indonesian people yang bisa mengantar itu gak jadi jadi gitu ya sobat darah sekalian yang lahir sebelum atau sesudah tahun 85 beliau ini adalah calon astronot Indonesia itu nih mohon maaf keempat itu masih ada semua kayaknya Pak Yusuf saya gak yakin ya jadi Pak Bu Pratiwi masih ada Bu Pratiwi Pak Taufik kebar kayaknya tapi dia kena stroke Mas Bambang sudah sempat dielulukan pengirim ke Amerika enggak ya kita sempat iya sempat ke NASA sana ke Houston yang disini dilepas-lepas gitu iya jadi udah pernah dilepas-lepas juga jadi orang orang lupa soal sejarah beliau jadi orang taunya beliau adalah wartawan tapi ternyata calon astronot Indonesia yang calon astronot gak jadi oke how come seorang wakil menteri BUMN ditunjuk sebagai wakil komisaris atau komisaris utama wakil komisaris utama komisaris utama saya gak habis pikir sama aja dengan dia menunjuk dirinya sendiri ya kan kedua dia yang tadi membawai semua BUMN tiba-tiba dia menundukkan dirinya hanya menjadi wakil komisaris utama contohnya di Pertamina dulu kan Budi Sadikit itu sebelum menjadi menteri kesehatan dia menjadi wakil komisaris utama di Pertamina dibawanya Ahok berarti walaupun itu kolektif kolegial tapi kan aneh lucu gitu atau sekarang wakil menteri dua wakil menteri ini masih menjadi komisaris jadi akhirnya orang orang paham jabatan-jabatan itu bukan diperuntukkan untuk pengawasan memang untuk menambahkan menambah income jadi Allahuakbar ya iya dan itu itu juga problem tuh kan kalau dalam teori manajemen ada istilah you you give peanut you get monkey iya 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 jadi ada semacam gini sebenarnya ya kalau emang orang supaya menarik orang yang profesional ya gaji secara profesional aja sehingga gak usah nah saya tuh saya tuh terus terang merasa aneh presiden tuh kan tanggung jawabnya besar sekali iya kenapa masa gajinya tuh jauh lebih kecil dibandingin dirut BUMN gitu apalagi kalau dihitung dengan tantiemnya ya iya padahal kan itu buat saya tuh gak masuk akal gitu loh makanya saya bilang begini struktur pendapat yang paling lucunya adalah gini menteri itu pendapatan resminya paling sebulan 30-50 juta yang resminya yang dari negara kalau dia gak main nah tapi dirut BUMN kayak Ahok itu pernah bilang komisaris aja 170 nah komisaris itu biasanya di luar tantiem iya 45% artinya gaji dirut utamanya dua kali lipat dong kira-kira 350-500 juta mungkin bukan mungkin pasti karena rumusnya gitu ya rumusnya itu 45% jadi gaji komisaris utama tuh 45% dari dirut kalau rata-rata let's say kalau misalnya 40% saja ya kita kalikan aja 170 hampir dikali dua kan 340 berarti atau 300 jadi 300 ke atas tuh gajinya ya kan itu baru gaji per bulan belum tantiem yang bisa double digit M-nya ada yang lebih gila lagi saya baru baca laporan Pricewaterhouse audit tahun 2019 ada direksi semacam cucu lah perusahaan karena gak 100% sahamnya Pertamina tapi apa dengan perusahaan beberapa perusahaan Jepang dapet di satu tahun dapet tantiem sekitar 70 miliar jadi makanya tidak heran pejabat publik ini moral hazard jadinya karena dia moral hazard akhirnya dia tidak lagi apa ya tidak lagi pro pada agenda good governance clean government dia takut kehilangan jabatan aja iya karena kalau misalnya kan kalau kita bicara good governance clean governance kan ada rasionalitas disitu kan dan ada transparansi padahal kalau anda mendapatkan tantiem 70 miliar anda tidak mungkin transparan justru saya saya contoh misalnya yang namanya pendapatan di Pertamina saya pernah lihat misalnya kalau dalam kasus itu kalau menurut saya itu ada semacam peraturan yang keputusan yang tergasal-salam karena itu dihitung dari persentase dari keuntungan tapi gak dikasih cap diatasnya itu trader perusahaan trader jadi ketika tiba-tiba ada harga kenaikan harga gas gitu ya masalahnya adalah karena yang memutuskan itu adalah orang yang berkepentingan itu yang menjadi soal ada benturan memang kelemahan di Indonesia itu pemahaman bahwa benturan kepentingan itu harus dikontrol sekarang begini paling gampang adalah dulu misalnya dulu ingat saya bu Rini misalnya pernah selalu dia bilang oh gajinya lebih gede dari saya gini-gini dia selalu banyak kali dia ngomong begitu disitu ada komisaris rata-rata kan kalau misalnya dia eslon 1 di BUM itu dia selalu ambil kalau gak Himbara Telkom Pertanggina sekarang ada main ID dana reksa juga ya dana reksa ada main ID sekarang nah dia mainnya disana dan memang pendapatan mereka berkali-kali dari seorang menteri how come ya itu kan aneh apalagi bahkan berkali-kali diwaning presiden jadi cobalah nanti ya bikinlah struktur penghasilan yang masuk akal gak usah kita ngomong presiden panglima TNI itu membawahi berapa ratus ribu orang ya kan ya Telkom itu membawahi berapa orang ya kan belum risiko tempur apa segala macam kan menurut saya itu gak make gak adil jadi karena itu kita dukung yang namanya reformasi sistem gini tapi tadi jaga dari kebocoran akibatnya apa gaji boleh kecil tapi pendapatan dahsyat ya itulah tadinya kalau orang Inggris bilang itu Pennywise seolah-olah mau menghemat yang kecil-kecil akhirnya kehilangan yang gede termasuk nah dalam hal ini kita topiknya saya itu berusaha gitu gimana supaya partai politik ini tidak tersandera oligarki kita tuh kasih deh partai politik itu 50 ribu persuara per tahun supaya sekjen partai itu gak pusing mikirin overhead bisa fokus pada tugas utamanya yaitu menjadi talent scout buat kader-kader pemimpin bangsa supaya wakil jangan lagi cari wakil rakyat harus orang yang bisa bayar saksi akhirnya yang jadi wakil rakyat atau kepala daerah itu atau orang-orang super kaya atau temen nah ini yang lebih sedih petugasnya orang super kaya gitu kan ya jadi sebenarnya ya banyak sih caranya kalau kita mau jadi saya ingin menggunakan gini kita bikin pemilu itu berapa triliun itu kan ibarat kita bikin restoran keluar biaya gede tapi gak nyiapin menunya menunya bukan yang terbaik padahal kan yang penting menunya mendingan restoran yang gak usah terlalu tapi menunya yang super kan harusnya tuh gitu bayangin kalau kita apa milih tim sepak bola itu anggotanya karena dia anak-anaknya pengurus bukan karena yang terbaik main bola pertanyaan saya mas BHM kita tahu kan penyakitnya kan pertanyaannya kenapa kita gak mau berubah coba nah itulah ya kan karena kita tahu buat pengurus partai banyak ya dari oligari itu lebih nikmat kan buat dirinya jadi kalau misalnya kita bicara tentang pendapatan kalau kita menerapkan good governance dan clean government let's say seorang pejabat ya menteri atau apapun lah yang panglima atau apa kalau good governance clean government let's say gaji dia 100 juta per bulan maka dia hanya mendapatkan 100 juta per bulan ya kan padahal dalam sistem yang abu-abu dia bisa lebih dari bir miliar dia bisa dapat gitu kalau dia nakal kalau dia baik dia gak dapat dia dapat kecil banget jadi ini kan sistem yang terbalik ya artinya maksud saya tidak ada insentif bagi penguasa masih mending insentifnya negatif terbalik jadi dia mendorong pejabat supaya nakal jadi jadi boro-boro kita pengen mengubah sistem malah ini memberikan insentif kepada orang anda harus menjadi pejabat nakal jadi salah siapa kan ya tapi kita gak bisa mengubah kalau mereka gak punya keinginan untuk mengubah itu masalahnya kan kita bicara kalau menurut saya kita jangan sepesimis itu lah kalau menurut saya kalau saya ya kalau saya udah merasa down gitu ini gimana caranya kita buka sejarah negara-negara yang maju itu lah mereka juga menghadapi kok masa-masa yang tapi kalau pesimis gak pernah karena segini mas saya itu selalu mengatakan begini tujuan kita itu adalah kita ngomong menyampaikan hal yang sebaiknya soal result soal hasil itu serahkan pada yang maju kuasa ya tapi gini ini ada contohnya kalau orang orang apa ya dianggapnya itu serenity prayer jadi doa jadi doanya kira-kira punya gini Tuhan berikan saya kekuat keberanian untuk melakukan perubahan yang lebih baik ya dan untuk menerima hal-hal yang tidak bisa saya ubah nah ini yang paling penting dan mempunyai wisdom untuk tahu perbedaan keduanya itu tapi kalau saya selalu gini ya selalu pikir nah ya kebetulan kita doanya orang Islam itu salah satu nilai yang baik itu kan niat aja sudah dapat pahala gitu kan jadi tutup lah kita harus berniat bahwa kita yakin bisa memperbaiki kalau kebetulan nah saya dulu diajarin sama senior saya Gunon Muhammad dalam mana masa sulit dalam hidup itu kalah itu soal biasa ya mas dimana kiranya ada hadir baru aja pencuran bukunya membaca GM oke kalah itu soal dalam hidup itu soal biasa tapi takluk nah jangan iya iya kan iya jadi kalau dalam agama Islam yang saya pahami adalah Tuhan itu tidak menyuruh Anda mendapatkan hasilnya yang disuruh Anda adalah keberpihakan misalnya ada kezaliman iya kan iya gak bisa diam dong iya Anda kan diberikan tiga level kalau ada kekuasaan Anda ubah kalau gak bisa dengan kekuasaan dengan lisan kalau dengan hati yang menolak jadi keberpihakan Anda di mana tapi kalau Anda jadi bagian dari kezaliman itu iya kan ya berarti Anda Anda di jalan yang dan juga gak tau saya dulu diajarin sama seorang teman saya Bang Din Samsudin tapi dia bilang tapi ini katanya ini hadis ini gak terlalu kuat sih tapi katanya pernah Nabi Muhammad bilang kau dengarkanlah baik-baik ucapan musuhmu karena dia akan menyampaikan kelemahan-kelemahanmu yang sahabat dan saudara-saudara tidak akan pernah mengucapkan gitu loh jadi jadi artinya kalau ada musuh pun ada gunanya gitu loh apalagi sekedar lawan politik gitu kan iya ya itulah memang banyak hal sebenarnya tapi tadi syaratnya itu adalah kalau Anda menjabat Anda tidak takut kehilangan jabatan kalau Anda menyabat Anda tidak takut miskin kira-kira gitu kan logikanya gini kalau orang jujur dan amanah menjabat itu bakal dia bikin dia miskin contoh misalnya dia seorang pengusaha ketika dia menjabat pertama rugi dia pasti batasi sudah karena konflik of interest kedua negara hanya menjediakan puluhan juta bagi dia per bulan itu sudah pasti one thing for sure seorang presiden pun hanya segitu dapetnya gak nyampe 100 juta tapi saya ingat dulu kalau jaman gusur itu makanya antaranya kenapa dia sering keluar negeri karena kalau keluar negeri ada honor 10 ribu dolar sehari ya SPPD jadi artinya ngakalin tapi it's okay artinya kan tidak dengan tidak dengan jujur dan amanah sekali kan adanya karena jujur dan amanah kan harus begitu nah tapi kan mirisnya kita dari uhudism orang mau menjabat karena tahu itulah kesempatan dia untuk meninggikan pundi-pundinya dan juga gini ya saya pernah ngikutin tuh dulu jaman email pertama kali keluar itu kan ada apa email mahasiswa Indonesia di luar negeri lah iya banyak kan yang idealis-idealis pulang itu biasanya idealismenya terhadap tidak perilaku tidak korup itu hanya 2-3 tahun bertahan dan saya tahu kenapa sebabnya karena mereka pulang berdapat kembali ke posisinya biasanya yang belum punya anak buah dulu ya staff atau apa nah mereka bisa bertahan apalagi dia anak-anak orang kaya tapi begitu mereka punya anak buah apalagi anak buahnya bukan anak-anak orang kaya apakah itu mereka problem ya gue boleh lurus tapi gimana anak-anak buah gue ini akhirnya terjadi pembenaran yaudahlah ini kan bukan buat gue gitu dia ini juga saya lihat ada juga yang saya kenal lah teman-teman pribadi saya lihat wah orangnya jujur gini udah kaya masuk partai akhirnya karena dia merasa itu bukan buat dirinya pribadi buat partai dia jadi pembenaran gitu nah ini kan makanya kalau buat saya salah satu mau menai strategic itu kita mesti punya keberanian udah deh partai politik itu kasih uang yang memadai lah karena tugasnya tuh penting banget jadi kalau kita kebalik ke Rizal Ramli ya sebagai ekonom dia udah punya konsep itu jadi memang partai politik harus dibiayai terutama negara yang korup ya negara maju begitu kok negara korup kayak kita tapi tadi stick and carrot iya harus terbuka ada transparan terbuka transparan dan lain sebagainya dan memang kita harus tega kalau begitu ada pelanggaran langsung ditindak iya jangan gak usah pakai dibuktikan hukum lah melanggar etika aja udah kita harus harus meningkatin itulah enggak saya dan saya terus saya salah satu dalam hidup saya ini kan berapa puluh tahun saya di Tempo ya salah satu hal yang saya pelajari di Tempo tuh dan membuat saya pada saat-saat pesimis ngadepin masalah-masalah yang kita dengerin iya saya kagum menggunakan Allah dan kawan-kawan di Tempo bisa tuh bikin organisasi yang orang-orangnya gak boleh terima amplop kalau melanggar etika ada di sidang di apa dan hidupnya sederhana bisa kok gitu loh ada kok orang-orang ini gitu loh iya dan culture itu terkenal kan dan culture itu bisa gitu loh walaupun dituduh sombong dituduh apa dan tentu kadang-kadang ada yang ini tapi kan yang yang itu culture yang baik itu bukan berarti gak ada apel busuknya tapi culture yang baik itu ada apel busuk langsung ketahuan langsung di benahi gitu jadi menurut saya ya kalau mas gun dan kawan-kawan bisa mestinya orang lain juga bisa lah kalau mau iya jadi dan kembali kalau kita dalam sistem negara kita bicara tentang presidensialisme sobatnya sekalian namanya presidensialisme itu ya kita serahkan kepada presiden untuk memilih orang yang terbaik jangan menyandra presiden kalau ini presiden disodorkan ini menteri pokoknya ini sudah rekomendasi dengan ketua kalau enggak gue jatuhin sesuai dengan jatah kami waduh tapi by the way tapi kan kalau kita kurangin kalau partai politiknya memang bukan orang yang apa sibuk cari fundraising iya dan akhirnya jadi korban oligarki ya mungkin ya orang yang disodorkan juga bagus juga iya jadi mas Bambang ya sebenarnya dengan era media sosial ini ya itu tidak ada alasan pemilu itu mahal oh iya sebenarnya dan saya cuma cuma yang bikin mahal itu kelakuan penyelenggara pemilunya jadi saya udah notice tuh kalau ada penyelenggara pemilu ini kayaknya ini kan anak-anak yang tadinya nobody ya kan tiba-tiba masuk dalam sistem itu wah kalau pergi pakai kelas bisnis hotel bintang 5 ya kan meeting-meeting di hotel bintang 5 dibiayai pakai mobil dinas kelas sedan dan lain sebagainya akhirnya kan moral hazard yang terjadi iya dan begitulah yang terjadi disodiain batik bagus baju bagus coba lihat-lihat jadi yang tadinya dia itu dari civil society yang maaf katanya kadang-kadang rodo-rodo gembel gitu ya itu jadi ngingetin saya saya berapa tahun yang lalu ya sebelum pandemi lah mungkin 2018 ya atau 2019 untuk untuk gak tau kenapa tiba-tiba saya diundang oleh pemerintah RRT untuk ngeliat lah 40 tahun setelah reformasi si Deng Xiaoping mereka lo bangkain ya tadi saya pikir yaudah ketemu pejabat-pejabat RRT ya bernamanya negara gitu ya pasti ngomongnya yang baik-baik eh di Beijing kita kebetulan kok bisa ditemuin sama anggota politbiro orang perempuannya saya kaget dia ngomong sangat terbuka walaupun bukan untuk konsumsi publik dan dia bilang bahwa kita sekarang masuk era yang lebih sulit karena kalau dulu pemajuan ekonomi tinggi semua orang seneng ya semua mendukung lah gitu semua senang sekarang kita mesti melihat ini masalah ketimpangan sekarang itu kan Tiongkok tuh ketimpangan ekonominya lebih besar dari Amerika banyak kapitalis mereka mau benahin itu dan ya itu tadi mereka mau memberi contoh sebagai jadi mereka jadi sekarang kita udah keluarin peraturan mobil gak boleh harga lebih jadi ibaratnya kalau di kita mobilnya paling tinggi kijang ya kan terus ruang maksimum sekian ruang kantor staff kita harus memberi contoh saya bilang boleh juga nih si ibu ini kita ngebayangin lah kalau di kita mulai ada kesadaran seperti itu dari presidennya bisa dong sekarang kan oke dari kompensasi sekarang kamu dapat gaji yang benar tapi gak boleh jadi komisaris karena nanti kamu ngawasinnya gak benar gitu loh ya kan tapi ruang dirjen itu maksimum sekian mobil gak boleh jadi mas bihaim awal-awal presiden Jokowi kan begitu awal-awal saya ingat begitu misalnya menterinya bahkan dia sendiri naik ekonomi ya kan ke solo ya iya kan menterinya juga ekonomi tapi sekarang gak ada lagi cerita itu saya kecewa Don ini juga udah dimulai dari Pak SBI dulu ya waktu membeli pesawat presidenan itu saya bilang presiden Indonesia sebelum beli pesawat kepresidenan yang asing beli dulu lah buatan dalam negeri karena kita tuh harusnya malu ya yang namanya presiden Korea Selatan tuh salah satu pesawat kepresidennya tuh buatan Bandung iya kan saya ke Senegal presiden Senegal punya pesawat kepresidenan buatan Bandung Raja Thailand Sultan Bunai punya helikopternya kenapa masa presiden Indonesia nggak punya yang paling keren tuh buat punya presiden Korea Selatan karena waktu itu didesain buat Kim Dae Jung ya yang dapet Adian Nobel karena kakinya lemah itu dibikin anti peluru terus toiletnya harus bisa saya bilang harusnya kan kita juga punya buat presiden kita kalau ada tamu negara ikut dibawa itu kan kalian promosi iya kan iya 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 nggak sampai sekarang malah masa kalau kepala negara asing aja percaya sama pesawat buatan Bandung presiden kita nggak punya malah punyanya boing dan persoalannya selain soal trust kepercayaan terpada produknya ada nggak ini soal transparansinya kan biasanya kalau saya tanya tapi ini ini banyolan ya nggak ada bukti nggak ada apa dia bilang ya kita susah jualan kalau mereka kan beli soat asing itu mungkin dapat insentif masa kita cuma ajak ke Bandung kalau itu negosiasi perjalanan dan lain sebagainya itu yang saya bilang pemilu itu jadi mahal karena kelakuan jadi mereka disinsentif untuk pemilu murah contoh rapat koordinasi ngapain sekarang rapat koordinasi kita harus fisik ya kan ini yang saya kebetulan agak tahu kan sekarang mau pindah ke listrik Indonesia itu menurut pemerintah ada 115 juta sepeda motor kalau nggak salah paling tidak sampai tahun berapa itu terbesar di dunia mungkin sekarang mulai disusul oleh India mungkin juga masih tetap kalau kalau itu kita kan boleh dibilang pasar terbesar di dunia mau di convert ke listrik itu kan kesempatan besar buat industri lokal tapi mana yang di Presiden Joko dulu Moopnas sekarang udah 7 tahun jadi Presiden gimana nggak usah Moopnas yang susah diunggian baru ini aja yang yang udah terbukti dipakai kepala negara-negara asing yang lain itu pesawat Presidenan buatan Bandung tapi dan ini kalau kita bicara begini lebih kompleks lagi sudah kapitalis global yang main kalau kita bicara konversi konversi dari mobil yang apa dari BBM ke listrik kita bicara konspirasi global saya dengar itu idenya itu dari Menteri SDM itu benar dia hitung-hitung subsidi BBM terus dia bilang kalau tiba-tiba 115 juta ini jadi listrik semua itu berapa subsidi yang hilang dia hitung-hitung jadi sebetulnya membiayai konversi itu secara ekonomi finansial itu masuk gitu tapi begitu tahu nilainya triun-triun kebayangkan yang berebut iya berebut kue dan berebutnya itu kalau yang berebut itu kan karena sebetulnya mereka gak menguasai industri nya ya akhirnya jadi komprador cuma jadi pedagang aja kan iya komprador jadi beratnya memang akhirnya kekuatan kita sebagai pasar domestik salah satu terbesar di dunia tidak bisa diterjemahkan untuk mengembangkan industri lokal jadi kembali kepada pemilu tadi kita bingung kenapa pemilu itu mahal sekali kenapa salah satunya adalah yang bikin mahal itu adalah biaya pengawasan kita punya institusi pemilu itu dua KPU dan jajarannya ke bawah bawah seluruh jajarannya ke bawah saya di Inggris ketika datang ke KPU mereka namanya mereka returning officer cuma satu orang aja jadi itu bagian dari birokrasi karena udah biasa netral kan satu orang aja lalu saya bilang gimana caranya waktu pemilu iya kan banyak volunteer mahasiswa apa-apa lalu polling stationnya di yang sudah di supermarket jadi gak ada yang namanya pesta-pesta gitu-gitu bikin bikin ini sendiri ya itu kan tradisi karena dulu order baru bilang itu pesta rakyat surat-suaranya kecil aja hitam putih itu saya lihat hitam putih lalu kayak sobekan kertas tanggalan tiap hari itu disobek lalu penghitungan suara semua kotak suara masuk ke stadion Birmingham waktu itu saya di Birmingham disana di stadion yang sekarang bulu tangkis All England udah once for all sekali doang gak ngitung disitu kesitu kita lihat aja kawal kawal apa kawal pemilu itu itu kan bisa murah meriah banget jadi heran karena tadi contoh misalnya dulu kita bilang kotak pemilu kenapa harus apa aluminium biar hemat bisa dipakai pada next election ternyata ilang semua jadi jadi akhirnya karena adanya pengadaan barang dan jasa itu yang membuat mahal jadinya belum lagi kalau sosialisasi ya sebetulnya itu yang masalah kan sebetulnya yang namanya BPK atau badan pengawas itu kan bukan cuman ngeliat audit audit finance tapi juga audit efisiensi kinerja tapi susah juga begitu saya tahu itu ada misalnya saya pernah lihat sikjen caranya adalah orang BPK disuruh datang ke sana berkantor dikasih honor honor resmi kacau juga tapi kalau menurut saya sebetulnya kalau kita jujur banyaklah ada perbaikan perbaikan disitu cuman kan gak secepat yang harusnya menurut kita bisa dilakukan yang rasional dan celakannya di beberapa hal malah ada kemunduran saya kasih contoh misalnya gini misalnya dulu bisa bayangan gak seorang Revli Harun atau siapapun ya whoever bisa punya semacam stasiun televisi yang bisa live ya kan lah sekarang semua orang bisa melakukannya hanya dengan modal satelitnya berapa dan lain sebagainya nah itu kan gila-gilaan apa dari biaya sehari itu miliaran ke kosnya cuman puluhan ribu aja modal modal ini doang modal apa pulsa handphone doang misalnya kan pemilu kan harusnya begitu jadi kalau misalnya pemilu itu tetap ratusan triliun itu ya aneh memang ketika teknologi sudah begini ya kalau menurut saya memang kalau udah pembiayaan negara yang besarnya segitu memang harus ada evaluasi ini kan problemnya di kita sering gak ada evaluasi dan tadi semakin masing-masing sektor itu telah selalu memperbesar dirinya iya karena memang budaya birokrasi itu kan anggaran itu kalau tambah besar artinya berhasil saya kasih contoh misalnya lagi ini mas debat presiden debat even di Amerika Serikat sekalipun debat itu cuma di ruangan kecil dengan satu moderator wartawan senior ya kan udah berdebat mereka di stasiun kecil aja di stasiun televisi aja kalau di kita di Hotel Bintang 5 dihadiri oleh ini seremoni ini seremoni itu baru macem-macem ini yang paling drastis itu saya gak bisa lupa Pak ya ketika saya wartawan dulu reporter saya merepot setiap tahun kan kita ada CGI itu negara-negara berkumpul dengan Indonesia untuk berapa pinjeman ya kan bantuan berapa hibah berapa IGGI biasanya di Paris yang nabregulasi pemerintah Indonesia tinggal di hotel paling mahal menyewa mau membeli musim dateng ke tempat tempat meetingnya untuk minta-minta untuk gue minta-minta tau gak negara-negara donornya pake apa pada naik metro naik kendaraan umum kan di Perancis biasa naik kendaraan umum aduh saya bilang ini siapa yang ngutang itu saya yang bercanda kan, nanya ini. Itu emang begitu, Pak. Kita kalau ke bank mau pinjam duit, mesti kelihatan buat nafiz. Budaya lah. Saya ingat waktu itu pernah ada gubernur BI, Pak Sudrajat Jiwandono ke Amerika. Karena beliau itu biasa hidup di Amerika sebelumnya. Jadi waktu dia datang, terus dia turun aja, dia naik kendaraan umum. Wah, panik itu yang namanya kantor perwakilan di situ. Belum nyediain, macam-macam. Jadi feudalisme ya. Saya juga lihat, saya di BUMN. Coba lihat. Kalau ada menteri BUMN pergi ke suatu tempat, seluruh BUMN itu menyediakan macam-macam. Coba kalau ada kejadian. Ini saya nggak sebutkan. Sudah diberitakan bahwa menteri akan datang dalam seminar itu. Begitu menteri mau datang, datang semua tuh direktur-direktur BUMN. Saya sampai bingung kok datang semua direktur-direktur ini. Nah, lalu hotel sudah disiapkan. Pokoknya, ya pasti presidential suite lah. Jamon makan malam sudah disiapkan. Nah, yang menyiapkan tuh banyak. Jadi, kayak dia tuh putri apa, misalnya atau rata-raja apa, tinggal telunjuknya aja mau kemana. Di mana dia, nggak seperti Unta Nabi lah. Iya, iya. Padahal ya. Di mana dia yang menplok, di situ dimahun masjid. Padahal misalnya kalau kita lihat, multinasional lah, yang kaya-kaya itu sebenarnya. Mereka tuh punya aturan yang good government, yang sederhana lagi. Misalnya kalau ada yang pergi business lunch itu. itu yang harus bayar, harus yang paling tinggi posisinya. Karena kalau yang rendah kan yang meriksa, yang atasannya. Iya, iya. Yang ikut makan. Iya. Nah, di kita tuh coba kita cek. Baik BUMN, baik-baik-baik. Begitu ada jamuan bisnis, kan yang bawah yang ngelesain. Nanti yang meriksa, yang menikmati. Iya, sama dengan misalnya kalau ada kantor cabang kan. Ya, kalau saya lihat misalnya kayak ini. dulu ada hakim tinggi misalnya. Dia bilang, kalau ada pejabat dari Jakarta, hakim lah. Atau jaksa atau apa. Kan mereka harus service excellent. Dana kan kagak ada. Iya. Dari mana uangnya? Ya, itulah dari lawyer-lawyer. Dari klien-klien gitu kan. Akhirnya yang terjadi gimana coba? Iya. Ya, itu karena ada konsep benturan kepentingan itu di kita seperti sulit diterima ya. Sulit di apa. Ya, akhirnya koneksi itu mumpung gitu. Iya. Harus. Akhirnya disinsentif semua orang. Saya merasakan misalnya, apalagi gini ya, yang saya khawatirkan erosi orang yang idealis, tapi ketika dia dikasih jabatan, dikasih enak. Udah. Udah gak bisa bergerak lagi dia. Makanya ini juga salah satu ya saya salut sama Tempo tuh. Saya sebagai wartawan Tempo tuh salah satu kebanggaan saya, hampir semua kombol ngerak pernah saya traktir. Karena kalau kita pergi makan itu, Gak boleh. Gak boleh. Kalau yang ada working later tuh gak boleh kita di traktir. Iya. Walaupun kadang-kadang saya dalam hati sialan ini lebih gede dari gaji gue. Tapi udah, kita standar pergi gitu tuh sebelum mereka datang, kita udah taruh kartu kredit kantor. Itu bisa kok dilakukan gitu loh. Dan itu jadi kebanggaan gitu. Iya, asal kantornya bertanggung jawab. Mau keluarkan biaya untuk itu. Mas Bambang, setengah dua belas. Gila nih. Jadi Mas Bambang itu rekor ya, yang terlama sebelumnya Rizal Ramli dua setengah jam. Ampun. Tapi Mas Bambang, dua jam, lima puluh tujuh menit. Sorry ya Bang Rizal Ramli tidak maksud untuk memacakan rekor. Jadi sama dengan Rizal Ramli sekalian, itu perbincangan kita dengan Mas Bambang, tapi silahkan ambil nafas sedikit, dan kemudian closing statement ke situ Mas Bambang. Ada hal-hal yang mereka kali perlu dimention. Iya, saya pikir beginilah, karena closing statement, supaya fokus ya, daripada saya ngomong banyak tuh, yuk kita sama-sama kampanye aja. usul supaya partai politik itu, dananya dari pemerintah aja deh. Saya bahkan angkanya usul 50 ribu lah persuara per tahun. Supaya partai politik kita tuh gagah gitu. Terhadap oligarki, dia betul menjalankan tugasnya mencari wakil-wakil rakyat. Bukan wakil rakyat yang mampu bayar untuk kampanye, tapi wakil rakyat yang menjalankan visi-misi partai untuk rakyat. Dan juga kepala daerah yang seperti itu. Saya rasa, kalau itu aja kita lakukan pasti, perbaikannya akan langsung terlihat lah. Karena itu kalau buat yang orang Islam tuh kan ada hadis ya, kefakiran membawa pada kekufuran. Janganlah partai kita tuh fakir gitu. Partai kita tuh. Sehingga kufur. Iya, dia tuh dapet tugas yang kita biayai, yang memadai supaya dia bisa, menjalankan amanah dengan baik. Itu aja deh pesan saya kalau kita bisa. Alhamdulillah. Ya, sebenarnya sekalian, itu tadi ya, dengan BHM Bambang Ari Murti. Saya paham beliau banyak pengalamannya ya. Dan saya baru sadar, kalau beliau itu sama hari ulang tahunnya dengan Rizal Ramli. Dan sama dengan hari haasasi manusia 10 Desember. Hanya bedanya adalah beliau lebih muda 2 tahun dibandingkan Rizal Ramli. Jadi berapa tahun beliau? Cek saja berapa tahun Rizal Ramli. Jadi luar biasa. Tapi kelihatan kan masih semangat awet muda ya. Mudah-mudahan kita punya kesempatan untuk banyak menggali. Dan memang proyek pencerdasan bangsa ini mudah-mudahan terus berlanjut. Dan tidak direpresi oleh kejadian-kejadian yang membuat bangsa kita bukan makin pandai, makin berkembang, tapi makin bodoh dan makin terbelakang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.